Tim Lidalong yang beranggotakan empat orang tidak hanya menyelesaikan empat misi, tetapi mereka juga diberikan masing-masing 4 ribu poin kontribusi. Mereka bahkan berhasil mencapai 15 besar papan peringkat poin kontribusi individu. Berita ini dengan cepat menyebar ke semua orang di dalam dan di luar aula perdagangan. Segera, sebelum Linlong dan kelompoknya meninggalkan aula perdagangan, sudah ada orang yang datang untuk meminta nasihat. Pasti ada sesuatu yang menebus dari kenyataan bahwa begitu sedikit orang yang mampu menyelesaikan begitu banyak misi dalam waktu sesingkat itu. Ini juga alasan mengapa orang-orang ini datang untuk meminta nasihat. Jika mereka bisa mendapatkan pengalaman seperti ini, mungkin poin kontribusi mereka di masa depan akan berlipat ganda. Jawaban Lidalong adalah bahwa ada seorang pemburu yang sangat luar biasa di antara mereka yang dapat secara akurat melacak binatang buas yang menakutkan. Jawaban ini tentu saja membuat orang-orang ini menghela nafas. Tidak mungkin mereka bisa meminta nasihat. Di mana lagi mereka bisa menemukan orang seperti itu. Saat itu, mereka hanya bisa iri pada tim Lidalong karena memiliki orang seperti itu. Tentu saja, mereka masih bisa memburu seseorang tanpa orang tersebut. Oleh karena itu, Linlong menerima undangan pribadi dari beberapa orang. Mereka bersedia menyerahkan poin kontribusi sebanyak yang Linlong bisa bergabung dengan tim mereka. Linlong secara alami menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Chowyi dan yang lainnya yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh mengertakan gigi karena kebencian. Bagi mereka, Linlong dan kelompoknya pasti sangat beruntung bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi, atau mungkin ada kultifator kuat yang diam-diam membantu mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyelesaikan begitu banyak misi dan mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Linlong dan kelompoknya menerima lima misi lagi kali ini, jadi mereka segera meninggalkan aula perdagangan. Setelah beristirahat semalam di Puncak Hijau, mereka sibuk menyelesaikan tugasnya tanpa henti. Terdapat beberapa permasalahan selama proses penyelesaian kelima misi tersebut. Meski begitu, mereka tetap menyelesaikan misi tersebut dalam waktu delapan hari. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka menyelesaikan lebih banyak misi seperti itu. Sekali bisa dianggap keberuntungan, dua atau tiga kali juga bisa dianggap keberuntungan. Namun, jika terus sama, maka itu bukan keberuntungan lagi. Itu adalah hasil dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, tim Li Dalong dengan cepat mendapat perhatian dari semua murid di sekte matahari ungu. Bahkan para jenius di lima belas besar papan peringkat surga pun memperhatikan mereka. Lagipula, efisiensi mereka dalam menyelesaikan misi terlalu mengejutkan. Bahkan orang pertama di papan peringkat surga, Hua Houtian, tidak dapat mencapai level ini. Terlebih lagi, mereka hanya tim beranggotakan empat orang, yang jumlahnya sangat kecil. Namun, tidak peduli seberapa besar perhatian yang mereka berikan, mereka hanya menerima satu informasi, dan itu adalah bahwa mereka memiliki pemburu berpengalaman yang dapat melacak di rebis secara akurat. Malam itu, saat Lin Long hendak pergi tidur, ada ketukan di pintu. Karena silsila azurepik mereka memiliki murid yang sangat sedikit, mereka dapat menikmati perlakuan memiliki satu kamar per orang. Setelah membuka pintu, Lin Long melihat Li Dalong berdiri di luar. Kakak kedua, ada apa? Lin Long bertanya. Adik laki-laki, seperti ini. Ada beberapa kakak muda dari garis keturunan puncak hijau kita yang ingin bergabung dengan kelompok kita. Bisakah kamu melihat apakah kamu mengizinkan mereka? Li Dalong bertanya. Kalau dipikir-pikir, Lin Long dan yang lainnya dapat dengan mudah memperoleh poin kontribusi, yang membuat orang-orang ini iri. Karena itu, mereka mempertebal kulitnya dan bergabung dengan tim mereka. Hati Li Dalong agak jijik oleh orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah saudara magang senior kedua dari King Feng, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa dari mereka, jadi dia benar-benar tidak bisa menolak orang-orang ini. Lin Long tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam menyelesaikan misi ini. Tanpa Lin Long, mereka pasti tidak akan bisa memperoleh poin kontribusi sebanyak itu. Oleh karena itu, Li Dalong tentu saja harus bertanya kepada Lin Long tentang hal ini. Kaka kedua, masalah ini terserah padamu. Tidak masalah bagiku siapa yang datang, kata Lin Long. Sejujurnya, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Namun, untuk meninggalkan kesan yang baik di hati Li Yiming, beberapa di antaranya perlu diterima. Hanya dengan melakukan hal itu akan lebih menguntungkan baginya untuk mencuri api spiritual. Tentu saja, dia tidak menyambut orang-orang seperti Cao Yi dan Wei Yiming bagaimanapun caranya. Namun, dia yakin keduanya tidak berkulit tebal. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memikirkannya, kata Li Dalong. Hanya ada delapan orang yang sesekali datang untuk menyerah. Jumlah orang yang begitu banyak benar-benar melebihi ekspektasi Li Dalong. Kita harus tahu bahwa garis keturunan Azurepik mereka hanya memiliki selusin orang. Jika kedelapan orang itu datang, kelompok Cao Yi pasti akan mengikuti jejak mereka. Di sisi lain, kelompok Cao Yi tidak memiliki seseorang seperti Lin Long. Apakah mereka dapat menyelesaikan misinya atau tidak hanyalah sebuah masalah? Ya, itu tidak benar. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikannya, pikir Li Dalong. Ini karena dia telah menerima adik laki-lakinya yang pandai melacak jejak binatang buas. Dengan cara ini, pada dasarnya mustahil bagi Cao Yi dan yang lainnya untuk menyelesaikan misinya. Tentu saja lain ceritanya jika mereka bergabung dengan kelompok vaksi lain. Setelah itu, dia menemukan bahwa lebih dari separuh kelompoknya telah pergi. Cao Yi secara alami sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak bisa menyeret orang-orang ini kembali dengan paksa. Jika dia melakukan itu, Li Yiming pasti akan segera mengusirnya dari rumah Ziyang. Lin Long, tunggu saja. Aku, Cao Yi, pasti akan memberimu pelajaran. Cao Yi berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Di matanya, ini semua karena Lin Long. Jika Lin Long tidak muncul di puncak Azure, dia, Cao Yi, tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Bukan saja dia tidak bisa mempertahankan adik perempuannya, bahkan lebih dari separuh juniornya telah pergi. Beberapa hari kemudian, kelompok Lin Long muncul di pegunungan matahari terbit. Saat ini, kelompok mereka sudah mencapai 12 orang. Misi mereka saat ini adalah mendapatkan 100 buah Tianluo. Buah Tianluo adalah jenis bahan yang digunakan dalam bidang alkimia. Tidak sulit untuk memanen buahnya, namun yang sulit adalah biasanya ada sejenis ular piton yang sangat cerdas yang menjaga buah tersebut. Begitu seseorang memasuki kawasan pohon Tianluo tempat buah Tianluo tumbuh, mereka akan segera diserang oleh ular piton tersebut. Piton ini setara dengan master bela diri LV-6 atau LV-7. Tidak akan sulit jika hanya ada satu ular piton, namun yang menjadi permasalahan adalah pohon Tianluo yang menumbuhkan buah Tianluo biasanya tumbuh berkelompok lebih dari 10 orang. Dengan kata lain, begitu mereka menemukan pohon Tianluo, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh lebih dari 10 ular piton. Ular piton ini dikenal sebagai piton raksasa Tianluo karena mereka menjaga dan memakan buah Tianluo. Di masa lalu, penduduk puncak Azure tidak berani menerima misi seperti itu. Namun, karena Linlong telah berbicara, mereka menerimanya. Meski begitu, mereka masih sangat gugup. Hal ini terutama terjadi pada para pendatang baru. Lagi pula, jika mereka benar-benar diserang oleh lebih dari 10 ular raksasa Tianluo, mereka tidak akan mampu bertahan. Meskipun Linlong tahu bahwa akan sangat berbahaya jika mereka diserang oleh lebih dari 10 ular raksasa Tianluo, dia tidak khawatir sama sekali. Sebagai seorang alkemis, dia tahu cara menjebak piton raksasa Tianluo ini, yang berarti mereka tidak perlu masuk jauh ke dalam wilayah mereka. Jauh di dalam pegunungan matahari terbit, dia dengan cepat menemukan jejak piton raksasa Tianluo. Sejujurnya, akan sulit menemukan buah Tianluo di hutan yang luas karena pohon Tianluo merupakan semak yang sangat pendek. Memang lebih mudah menemukan pohon Tianluo melalui ular raksasa Tianluo, namun kebanyakan orang tidak akan berani melakukannya, karena akan merepotkan jika mereka memasuki sarang ular raksasa Tianluo. Pemandangan sekelompok besar piton raksasa Tianluo yang mengelilingi mereka sangat menakutkan. Namun, Linlong, yang merupakan kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, tidak mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Sedangkan yang lainnya, hanya murid yang pandai melacak jejak binatang yang terlihat khawatir karena dia tahu apa yang akan dilakukan Linlong. Namun, karena Linlong sudah memberitahunya sebelumnya, dia tidak berani mengungkapkan niat Linlong. Dia hanya bisa menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri. Segera, dia mulai mengagumi Linlong, karena Linlong tidak hanya secara akurat menemukan jangkauan pohon Tianluo, tetapi dia juga melakukannya tanpa membuat khawatir piton raksasa Tianluo. Jika itu dia, kemungkinan besar dia akan bergegas ke sarang piton raksasa Tianluo. Namun, dia tidak mengerti mengapa Linlong ingin mereka menjauh dari pohon Tianluo karena mereka sudah menemukannya. Menurutnya, jika mereka ingin mendapatkan buah Tianluo, mereka harus bergegas ke dalam jangkauan pohon Tianluo apapun yang terjadi. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan buah Tianluo tanpa memasuki jangkauan pohon Tianluo? Penjelasan Linlong selanjutnya menghilangkan keraguannya. Linlong mengeluarkan bubuk obat yang telah dia siapkan sebelumnya dan menyebarkannya ke tanah. Kemudian, dia memerintahkan semua orang untuk mundur dan mengelilingi area tersebut, hanya menyisakan celah ke arah pohon Tianluo. Saat ini, tidak ada yang bisa membuat bubuk obat semacam ini. Butuh waktu bertahun-tahun bagi seseorang untuk meramunya. Karena buah Tianluo adalah bahan yang digunakan untuk membuat banyak pil, Linlong secara alami tahu cara membuat bubuk obat semacam ini. Penjelasan Linlong kepada orang-orang ini adalah bahwa bubuk obat ini diajarkan kepadanya oleh kakeknya, yang adalah seorang pemburu. Penjelasan ini juga menjelaskan mengapa dia begitu pandai melacak binatang. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat bubuk obat ini, Limuling dan yang lainnya tentu saja khawatir bubuk obat tersebut dapat menarik perhatian ular Raksa Satianluo. Jika hal itu menarik sekelompok piton Raksa Satianluo, itu juga akan menjadi bencana bagi mereka. Namun kekhawatiran seperti itu tidak muncul. Segera, piton Raksa Satianluo memasuki pengepungan mereka, dan itu bukanlah sebuah kelompok, melainkan dua. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong secara pribadi telah mencoba bubuk obat ini, jadi dia tentu saja tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi. Selain itu, piton Raksa Satianluo adalah binatang yang sangat berhati-hati. Ketika mereka keluar dari wilayahnya, mereka tidak akan bergerak dalam kelompok besar. Dua piton Raksa Satianluo perlahan memasuki pengepungan mereka. Piton Raksa Satianluo setebal anak sapi, dan beberapa pohon lebat yang mereka lewati tidak bisa menahan guncangan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempur ular Raksasa tersebut. Beberapa orang yang belum pernah melihat piton Raksa Satianluo sebelumnya merasa sangat ketakutan. Untungnya, piton Raksa Satianluo sepertinya tidak menyadari penyergapan di sekitarnya. Mereka tampaknya sangat tertarik dengan bubuk obat, dan saat mereka memasuki pengepungan, mereka menggunakan lidah panjang mereka untuk mengjilat bubuk obat di tanah. Hai! Saat piton Raksa Satianluo makan dengan penuh semangat, kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Ini karena mereka menyadari bahwa air liur piton Raksa Satianluo memiliki kemampuan korosif yang sangat kuat. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat batu mengeluarkan asap putih. Bisa dibayangkan jika asap putih tersebut menetes ke tubuh seseorang, maka akan langsung menembus lubang besar. 162. Ketika waktunya tepat, Linlong memberi perintah, dan semua orang segera mengaktifkan teknik bela diri mereka dan menyerang kedua sky piton. Lebih dari sepuluh orang menyerang secara merata, dan daya tembak mereka kuat. Kedua sky piton tidak bisa bergerak sama sekali. Meski begitu, salah satu dari mereka secara tidak sengaja tertabrak oleh salah satu ular piton yang meronta-ronta. Untungnya, formasinya masih utuh, dan orang-orang di sebelahnya membantunya tepat waktu. Jika tidak, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati karena serangan ular piton tersebut. Setelah menghabiskan waktu setengah jam, kedua ular piton itu akhirnya berhasil ditundukkan. Tubuh ular piton itu penuh dengan harta karun, sehingga setelah ditundukkan, mereka langsung membaginya. Kemudian, setelah melakukan hal yang sama, mereka memburu sepuluh ekor ular piton. Harga yang mereka bayarkan hanyalah tiga orang yang secara tidak sengaja mengalami beberapa luka ringan. Harta karun ular piton, ditambah poin kontribusi yang akan mereka peroleh saat kembali, bisa dikatakan merupakan panen besar bagi mereka. Linlong setidaknya mendapat 80 persen dari kredit. Oleh karena itu, orang-orang ini tentu saja berterima kasih kepada Linlong, terutama mereka yang bergabung belakangan. Jika mereka tidak membangun hubungan baik dengan Linlong, mereka takut dikeluarkan dari grup. Saat mereka ingin terus memancing ular piton di belakang mereka, suara keras tiba-tiba datang dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan ini di benak mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Linlong. Pada saat ini, mereka secara tidak sadar telah mengikuti petunjuk Linlong. Linlong sedikit mengernyit, menunjuk ke sebuah pohon besar di depannya, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, gunakan ini sebagai pusat penyergapan dan menyebar. Mungkinkah seekor binatang buas datang? Beberapa orang mau tidak mau saling memandang dengan orang-orang di sebelah mereka. Namun, mereka tetap dengan patuh menyebar sesuai instruksi Linlong, mengelilingi tempat yang baru saja ditunjukkan Linlong. Tentu saja, mereka meninggalkan celah besar ke arah suara tersebut. Setelah menyebar, suaranya menjadi semakin keras. Jelas itu adalah suara binatang buas raksasa, dan ada juga teriakan panik manusia yang bercampur di antara suara tersebut. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa beberapa orang yang tidak beruntung telah bertemu dengan binatang buas yang kuat dan dikejar olehnya. Tak lama kemudian, tujuh atau delapan sosok muncul tidak jauh di depan mereka. Melihat tujuh atau delapan orang ini, mereka langsung tercengang, karena orang-orang ini semuanya berasal dari sekolah siang, dan tiga di antaranya bahkan adalah murid puncak azure. Orang-orang ini tampak babak belur dan kelelahan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka serius. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke belakang saat berlari. Di belakang mereka, tanah bergemuruh karena diinjak-injak oleh seekor binatang buas. Segera, kelompok mereka melihat binatang apa itu. Mereka sebenarnya adalah empat mamut berukuran sangat besar. Mammut itu sebesar gunung kecil, dan kemanapun mereka lewat, pepohonan akan hancur dan patah. Orang-orang ini sebenarnya berani memprovokasi para mamut. Mungkinkah mereka dikejar dengan begitu menyedihkan? Kelompok Linlong segera mengerti. Meskipun mamut ini tidak agresif, kulit mereka setebal baju besi. Jika mereka marah, mereka akan berakhir seperti orang-orang di depan mereka. Jika mereka lengah, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Memikirkan teror mamut, mereka langsung tegang, dan tanpa sadar telapak tangan mereka mengeluarkan keringat dingin. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mundur sekarang, karena jika mereka mundur, hasilnya tidak akan berbeda dengan orang-orang di depan mereka. Dalam pelarian dan pengejaran semacam ini, dua orang yang terluka dan lamban langsung terlempar oleh belalai panjang mamut, lalu terhempas ke tanah. Salah satunya adalah yang paling menyedihkan. Perutnya langsung tertusuk batang pohon yang patah. Melihat kondisinya, bahkan seorang dokter abadi pun tidak akan mampu mengobatinya. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang ini dan empat mamut di belakang mereka bergegas ke dalam pengepungan kelompok linlong. Di bawah komando linlong, lebih dari sepuluh pasukan segera menyerang keempat mamut dengan panik. Keempat mamut tidak menyangka akan ada penyergapan seperti itu di sini, dan serangan datang dari segala arah, sehingga mereka tidak tahu harus menyerang kemana. Dalam sekejap, mamut yang sangat ganas itu menjadi panik. Selain pernah melalui pertarungan sengit sebelumnya, mereka juga banyak mengalami luka-luka. Oleh karena itu, kelompok linlong sebenarnya lebih unggul. Setelah pertarungan sengit, keempat mamut tersebut mengalami luka yang lebih parah. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain berbalik dan mundur ke arah datangnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin bisa membunuh keempat mamut jika mengejar mereka, mereka pasti harus membayar mahal. Oleh karena itu, linlong tidak memerintahkan mereka untuk mengejar mereka, melainkan berhenti di tempat mereka berada. Pada saat ini, beberapa orang yang lolos dari kematian akhirnya memiliki kekuatan untuk berdiri dari tanah. Selama pertarungan sengit tadi, semua orang tidak melihat wajah orang-orang ini dengan jelas. Saat mereka berdiri, semua orang menyadari bahwa dua di antaranya adalah Cao Yi dan Wei Ming. Melihat empat lainnya, mereka pasti berasal dari puncak Dou. Melihat bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah kakak dan adik dari Green Peak, terutama yang baru saja memimpin mereka, sepertinya linlong yang tidak mereka sukai sama sekali, wajah Cao Yi dan Wei Ming langsung menjadi sangat canggung. Kakak senior, kakak senior Wei Ming, apakah kalian baik-baik saja? Li Mu Ling, sebaliknya, maju ke depan dan bertanya dengan prihatin. Kami baik-baik saja, adik perempuan tidak perlu mengkhawatirkan kami, kata Cao Yi acuh tak acuh. Keduanya terlihat berada dalam kondisi yang menyedihkan, namun mereka tidak mengalami luka apapun. Yang mendapat masalah adalah dua orang yang terluka di belakang. Ketika semua orang bergegas, orang yang tertusuk batang pohon tidak akan mampu bertahan sama sekali. Adapun orang lainnya, dia juga tampak terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan di mana kinya akan hilang dan dia akan menjadi cacat selamanya. Tentu saja, obat penyembuh kelas atas Linlong bisa menyelamatkannya, tapi Linlong bukan orang seperti itu. Setelah memeriksa luka adik laki-lakinya, Li Dalong segera memberinya obat penyembuhan dan segera berkata kepada Cao Yi, kakak senior, luka Zhang Ming sangat serius. Kita harus segera kembali ke sekte. Kalau begitu ayo kembali, kata Cao Yi tanpa ekspresi. Pada titik ini, tentu saja tidak baik bagi yang lain untuk terus tinggal di hutan. Terlebih lagi, mereka telah menyelesaikan misinya kali ini, jadi sekelompok orang mengantar Zhang Ming kembali begitu saja. Cao Yi ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah menyebabkan hal seperti itu, dia benar-benar membuat seolah-olah kitalah yang salah. Jika dia bukan dari Green Peak kita, aku bahkan tidak akan peduli padanya. Saya sebenarnya mendukung orang seperti ini di masa lalu. Saya pasti buta. Dalam perjalanan pulang, orang-orang dari Green Peak tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa keegoisan Cao Yi telah menimbulkan ketidakpuasan mereka. Meski orang-orang ini merendahkan suaranya, masih ada beberapa kata yang terlintas di telinganya. Diskusi semacam ini membuat wajahnya semakin gelap. Rombongan tidak berjalan jauh ketika tiba-tiba, dua orang berjalan dari kanan di depan mereka. Keduanya tampak dalam kondisi yang menyedihkan, namun tidak mengalami luka apapun. Cao Yi, bagus sekali. Kalian baik-baik saja. Melihat Cao Yi berjalan di depan, salah satu dari mereka langsung berkata dengan gembira. Dari perkataannya, terlihat jelas bahwa mereka berdua bersama dengan Cao Yi dan yang lainnya. Namun, mereka berhasil lolos dari kejaran mamut. Eh, Cao Yi, kenapa kamu bersama mereka? Wajah orang lain berubah sedikit jelek. Sepertinya dia juga mengetahui tentang konflik antara Cao Yi dan Li Dalong. Kakak senior Yu Yuan Wu, kakak laki-laki Motai, kami baru saja dikejar oleh mamut. Mereka lah yang menyelamatkan kami. Namun, seorang adik laki-laki masih terbunuh. Orang yang selamat bersama Cao Yi berkata pada kedua orang itu. Jadi begitu. Dalong, terima kasih. Keduanya langsung berkata pada Li Dalong. Sama-sama, kita semua adalah murid dari sekte yang sama. Inilah yang harus kita lakukan. Kata Li Dalong. Karena hal seperti ini terjadi, ayo kita kembali bersama. Kata salah satu dari dua orang dengan wajah lebih gelap. Dia tampak sangat sombong. Karena kekuatan kedua orang tersebut lebih tinggi dari orang-orang yang hadir, mereka secara tidak sadar menganggap dirinya sebagai pemimpin kelompoknya. Kakak senior Yu Yuan Wu benar. Jawab Li Dalong. Orang-orang dari Puncak Hijau telah lama menganggap diri mereka lebih rendah di hadapan orang-orang dari Puncak Dou. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar perkataan kedua orang itu, mereka tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka diam-diam mengikuti mereka ke depan. Setelah Yu Yuan Wu dan Motai bergabung dengan grup ini, mereka hanya mengobrol dengan Cao Yi dan Wei Ming. Kadang-kadang, mereka berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Li Muling. Mereka sama sekali tidak memperhatikan yang lain. Sepertinya mereka meremehkan yang lain. Namun, ketika mereka berbalik dan berbicara dengan Li Muling, mereka sesekali melihat ke arah Lin Long. Tatapan itu mengandung banyak emosi, seperti keterkejutan, keraguan, dan penghinaan. Pada saat tertentu, ketika mereka beristirahat bersama di suatu tempat, Yu Yuan Wu dan Motai berjalan ke sisi Lin Long. Tepatnya, mereka datang ke sisi Lin Long dan Li Muling. Ini karena dari awal hingga akhir, Li Muling berada di sisi Lin Long. Apakah kamu itu Lin Long? Motai menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Yu Yuan Wu, yang berada di samping, menyilangkan tangan dan memandang Lin Long dengan arogan. Akan ada pertunjukan untuk ditonton. Bagaimana mungkin orang-orang di samping tidak melihat bahwa beberapa orang ini akan memulai perkelahian. Mereka segera melihat ke arah mereka. Ya, benar, kakak senior, ada apa? Karena keduanya tidak memberinya wajah, mengapa Lin Long memberi mereka wajah? Oleh karena itu, ia terus menggigit daging sapi di tangannya. Dia tidak berniat berdiri dan membungkuk pada kedua orang ini. Li Muling, yang berada di samping, buru-buru berdiri dan berkata, kakak-kakak senior, dia adalah adik laki-lakiku, Lin Long. Nasihat apa yang kamu punya untuknya? Tidak banyak. Aku hanya ingin memberitahunya untuk tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Dia perlu tahu bagaimana menghormati gurunya. Kalau tidak, sekte matahari ungu ini bukanlah tempat di mana dia bisa terus tinggal. Di akhir kalimatnya, Mote jelas-jelas meneriaki Lin Long. Dia awalnya di sini untuk menimbulkan masalah bagi Lin Long. Tingkah laku Lin Long saat ini jelas membuatnya marah. Hormati guruku, saya pikir beberapa orang harus kembali dan mempelajari empat kata ini dengan cermat. Cari tahu apa artinya menghormati gurumu, kata Lin Long lirih. Gayung bersambutnya langsung membuat bau mesiu di atmosfer semakin kental. Dengan suara retak, Yu Yuan Wu, yang berada di samping, menghancurkan batu di bawah kakinya. Dia menatap Lin Long dengan dingin dan berkata, Lin Long, kamu sangat sombong. 163. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun mereka bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dari Yu Yuan Wu, Lin Long tetap acuh-ta'acuh di depannya. Seolah-olah Yu Yuan Wu tidak bisa memberikan tekanan apapun pada Lin Long sama sekali. Namun, bukankah Lin Long hanya berada di tahap tengah alam master bela diri? Kakak senior Yu Yuan Wu telah mencapai alam master bela diri LF6. Yang paling penting, kakak senior Yu Yuan Wu telah mengembangkan keterampilan Tai Yin. Budidaya kekuatan spiritual keterampilan Tai Yin tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan yang murni. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yu Yuan Wu awalnya ingin menunjukkan kekuatannya kepada Lin Long di depan semua orang. Dia tidak menyangka Lin Long akan acuh-ta'acuh. Bagaimana dia bisa memasang wajahnya sekarang? Setelah ekspresinya berubah, dia langsung menendang Lin Long. Meskipun Li Muling ada di sampingnya, gerakan Yu Yuan Wu sangat cepat. Tidak ada waktu bagi Li Muling untuk memblokirnya. Melihat Yu Yuan Wu menendang Lin Long tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi Li Muling berubah. Li Dalong dan yang lainnya juga sangat khawatir. Mereka tidak mengira Lin Long bisa memblokir serangan mendadak Yu Yuan Wu dalam jarak sedekat itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah saat tendangan Yu Yuan Wu hendak mengenai Lin Long. Lin Long tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk menggunakan Raging Flame Palem. Meskipun Raging Flame Palem tidak sebagus teknik palem yang misterius, namun lebih cepat. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan setelah ledakan keras, Lin Long langsung menggunakan kekuatan tersebut untuk melayang mundur beberapa kaki. Reaksi Lin Long sangat cepat dan penguasaan Raging Flame Palem-nya begitu dalam. Bahkan kakak senior Hua Houtian mungkin tidak dapat melakukan ini. Dia tidak hanya memblokir serangan mendadak kakak senior Yu Yuan Wu, tetapi dia juga menggunakan kekuatan tersebut untuk melarikan diri dari jangkauan serangan lawan. Saat melihat pemandangan ini, pemikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Mereka awalnya mengira Lin Long pasti tidak akan bisa mengelak. Siapa sangka Lin Long mampu menyelesaikan serangan itu dengan mudah? Li Muling bahkan lebih terkejut lagi. Sejak dia mengajari Lin Long teknik telapak api mengamuk, Lin Long tidak punya waktu untuk mengolahnya. Sekarang, Lin Long tidak hanya mengetahuinya, tetapi dia juga memiliki penguasaan yang mendalam terhadapnya. Mungkinkah kakak muda ini berkultivasi dalam mimpinya? Bakat Lin Long membuat Li Muling terdiam. Yu Yuan Wu tidak menyangka Lin Long tidak hanya bisa menghindari serangan diam-diamnya, tapi juga di depan banyak orang. Hal ini membuatnya merasa malu. Sangat marah, dia segera meraung dan menyerang Lin Long. Dia sudah bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia tidak membuat Lin Long berlutut di depannya dan meminta maaf, nama keluarganya tidak lagi menjadi Li. Namun, rencananya tidak membuahkan hasil karena Li Dalong, Li Muling, dan Sao Hong Feng sudah menghalangi jalannya. Jika hanya ada satu dari mereka, dia bisa dengan mudah menghindarinya, tapi tidak mungkin dia menghindari tiga dari mereka. Ya, inilah artinya menghormati guru dan menghormati ajaran seseorang. Menyerang tanpa kata-kata yang tidak setuju, saya yakin kakak senior ini sama sekali tidak peduli dengan aturan sekte siang. Pada saat ini, Lin Long, yang berdiri di seberangnya, berbicara dengan santai. Kata-kata ini membuat Yu Yuan Wu semakin marah. Nak, kamu punya nyali. Jika kamu benar-benar punya nyali, ayo kita bertarung dan lihat siapa yang lebih kuat. Jika kamu lebih kuat dariku, aku akan segera meninggalkan sekte zi yang dan tidak pernah kembali lagi, tegur Yu Yuan Wu pada Lin Long. Dengan marah ketika dia melihat beberapa orang di depannya. Kakak senior Yu Yuan Wu, tenanglah. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu bertarung di tempat seperti ini. Kakak senior Yu Yuan Wu, adik laki-lakiku tidak begitu pandai berbicara. Kuharap kamu tidak mengingatnya, Li Dalong dan yang lainnya berkata dengan cepat. Mereka takut jika Yu Yuan Wu benar-benar bertarung, mereka tidak akan bisa menghentikannya dan Lin Long akan dirugikan. Apalagi masih ada Motai yang mengawasi dari samping. Kakak senior Yu Yuan Wu, Lin Longlah yang secara pribadi memimpin kami untuk menyelamatkan puncak Wu Dewumu, kata seseorang dari kelompok Lin Long. Ya, kakak senior Yu Yuan Wu, sepertinya itulah yang terjadi sekarang, kata seseorang dari puncak Dewu yang melarikan diri bersama Cao Yi. Orang ini jelas tahu cara membalas kebaikan. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Yu Yuan Wu segera memelototinya. Di bawah aura Yu Yuan Wu yang mengesankan, orang itu buru-buru menundukkan kepalanya. Menyelamatkan orang adalah satu hal. Tidak menghormati Tuan adalah hal lain. Jangan mencampur adukkan hal ini. Karena Lin Long tidak menghormati Tuan-nya, adik laki-laki Yu Yuan Wu tentu saja harus memberinya pelajaran, kata Motai. Kami memang harus berterima kasih kepada saudara-saudara senior dan junior dari fraksi King Feng karena telah menyelamatkan orang-orang. Kalian melakukan hal yang benar. Pada saat ini, Wei Ming, yang selama ini diam, sebenarnya berdiri. Siapa sangka kata-katanya akan berubah saat ini? Namun, kamu, Lin Long, harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jika bukan karena kamu, mengapa senior dan junior dari fraksi King Feng kita dipisahkan? Jika kita tidak berpisah, bagaimana bisa terjadi korban seperti itu? Ya, kamu, Lin Long, harus bertanggung jawab atas masalah ini. Cao Yi, yang memiliki wajah muram, menggema. Tak tahu malu. Mendengar ini, semua orang dari fraksi King Feng tercengang. Mereka tidak menyangka Cao Yi dan Wei Ming tidak tahu malu sampai sejauh ini. Mereka sangat tidak tahu malu sehingga mereka tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membantahnya. Kakak laki-laki tertua, kamu terlalu mengecewakan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan selalu berdiri di sisi adik laki-laki Lin, tiba-tiba Li Muling berkata. Pendiriannya belum pernah setegas ini sebelumnya. Melihat ekspresi tekadnya, Cao Yi merasa ada sesuatu yang hilang dari sisinya. Saya juga mendukung adik Junior Lin, pada saat ini, Li Dalong dan Cao Hong Feng berkata secara bersamaan. Orang-orang lain dari fraksi King Feng saling memandang dan berkata serempak, kami juga mendukung saudara Junior Lin. Melihat pemandangan ini, wajah Cao Yi berubah menjadi hijau. Awalnya, dia ingin menggunakan Yu Yuan Wu dan Mo Tai untuk mengambil kembali apa yang hilang darinya. Siapa sangka segalanya akan berkembang hingga saat ini? Kalian benar-benar buta, kalian sebenarnya memilih Lin Long yang lemah, Mo Tai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lin Long, apapun yang terjadi, jika kamu punya nyali, bersainglah denganku, kata Yu Yuan Wu sengit. Dia harus membalas mereka bagaimanapun caranya. Kakak Senior Yu Yuan Wu, bukannya kami tidak bisa bersaing, tapi apakah kamu yakin ingin melakukannya sekarang? Kata Lin Long. Tentu saja, Yu Yuan Wu mengertakkan gigi. Dia tampak seperti ingin segera mencabik-cabik Lin Long. Tetapi Kakak Senior Zhang Meng tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak Senior Yu Yuan Wu, apakah kamu yakin ingin membuang waktumu dalam kompetisi yang membosankan ini? Lin Long melanjutkan. Ya, ya. Cedera Zhang Meng terlalu parah. Jika kita membuang waktu lagi, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Adik laki-laki Lin masih yang paling bijaksana. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar langsung berdiskusi. Ekspresi Yu Yuan Wu langsung berubah jelek karena dia tahu dirinya diperankan oleh Lin Long lagi. Jika Lin Long benar-benar bersikeras untuk berkompetisi dan sesuatu benar-benar terjadi pada Zhang Meng, dia, sebagai kakak laki-laki, pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Tentu saja, meski dia tidak bertanding sekarang, dia tetap tidak bisa menghindari pembicaraan orang lain. Karena kedepannya pasti akan ada orang yang membicarakan di belakangnya. Lihat, itulah Yu Yuan Wu yang peduli dengan harga dirinya dan tidak peduli dengan kehidupan adik laki-lakinya. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah mereka berkompetisi atau tidak, reputasi Yu Yuan Wu sudah hancur karena masalah ini. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa menelan giginya yang patah. Baiklah, Lin Long. Sampai jumpa di arena ketika kita kembali, katanya dengan gigi terkatuk. Tidak masalah, selama kakak senior Yu Yuan Wu mengikuti ketentuan sebelumnya. Lin Long tersenyum. Tentu saja, aku, Yu Yuan Wu, adalah orang yang menepati janjinya. Jika aku kalah, aku akan segera meninggalkan rumah Ziyang dan tidak pernah kembali, kata Yu Yuan Wu dengan kejam. Baiklah, berdasarkan kondisi kakak senior Yu Yuan Wu, aku, Lin Long, akan bertanding, kata Lin Long. Baiklah, ayo kita lakukan. Kita akan bertemu di arena lusa. Setelah berbicara, Yu Yuan Wu berbalik dan pergi. Dia khawatir jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak akan bisa menahan keinginan untuk bergegas dan menghajar Lin Long. Adik laki-laki, mengapa kamu ingin bersaing dengan kakak laki-laki Yu Yuan Wu? Kakak senior Yu Yuan Wu jauh lebih kuat darimu. Kakak senior Yu Yuan Wu berada di peringkat kelima belas di Sky Ranking. Pada saat itu, orang-orang di sekitar bergegas dan menasihati Lin Long untuk menyerah pada tantangan tersebut. Tantangannya sudah ditetapkan. Apakah kamu ingin aku menjadi penjahat yang melanggar kontrak? Lin Long tersenyum tipis, tidak keberatan sama sekali. Melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, kerumunan itu hanya bisa menyerah untuk mencoba memujuknya. Kemudian, masa melanjutkan perjalanannya. Karena apa yang terjadi, Cao Yi dan Wei Ming yang sangat malu terlalu malu untuk mendekati mereka. Mereka menjauh dari mereka bersama Motai. Kerumunan tidak menemui bahaya besar di sepanjang jalan. Hanya ada satu binatang. Binatang itu tidak cukup kuat bagi mereka untuk melakukan apapun. Yu Yuan Wu segera mengubahnya menjadi daging cincang. Setelah menghabiskan setengah hari, kerumunan itu akhirnya berhasil kembali ke rumah Ziang. Setelah kembali, Zhang Meng yang terluka segera dibawa ke puncak Dou. Melihatnya, meskipun dia bisa turun, tingkat kultifasinya mungkin akan turun sedikit karena ini. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi Linlong tidak peduli sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah meminum obat penyembuh tertingginya sejak lama. Rombongan tidak segera kembali ke Green Peak. Sebaliknya, mereka pergi ke aola perdagangan terlebih dahulu dan menyerahkan misi mereka sebelum kembali ke Green Peak. Setelah kembali ke Green Peak, Linlong kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Limuling di luar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memegang sesuatu yang tidak diketahui. Kakak senior, kenapa kamu terburu-buru menemuiku? Bukankah kita baru saja berpisah? Linlong tersenyum. Omong kosong. Jika kamu terus seperti ini, aku akan pergi, kata Limuling tidak sabar. Oke, oke, kakak perempuan. Ini salahku, Linlong buru-buru berkata. Itu lebih seperti itu. Saat dia berbicara, Limuling mengeluarkan benda itu di belakang punggungnya. Ternyata itu adalah buklet yang menguning. 164. Kakak senior, dari mana kamu mendapatkan seni yang murni ini? Linlong bertanya dengan heran. Dia tidak mengira Li Yiming mengizinkan Limuling mengambilnya. Aku mencurinya dari ayahku. Berbicara sampai saat ini, Limuling dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum berbisik. Adik, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Volume kedua dari Pure yang art berbeda dari Flaming Palem. Sekte Matahari Ungu tidak mengizinkan siapapun untuk mengajarkannya secara pribadi. Bahkan Li Yiming tidak memiliki izin ini. Tingkah laku Limuling setara dengan mencuri ilmu bela diri. Perilaku seperti ini bukanlah masalah kecil di Sekte Matahari Ungu. Begitu ditemukan, konsekuensinya akan sangat parah. Namun, Limuling bersedia mengambil risiko sebesar itu untuknya. Linlong mau tidak mau merasa tersentuh. Meskipun dia tersentuh, dia tidak akan membiarkan Limuling melakukan kesalahan seperti itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, jika guru mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat parah. Adik, jangan khawatir tentang itu. Aku bisa menangani ayahku, kata Li Muling. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, Yu Yuan Wu itu bukanlah orang biasa. Apa yang dia tunjukkan hari ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Seni yang murni miliknya telah mencapai tingkat keempat, dan telapak api yang berdarah miliknya telah mencapai tingkat kelima. Jika kamu tidak jika kamu tidak berlatih seni yang murni ini, kamu tidak akan menjadi lawannya. Setelah berbicara, Li Muling langsung memasukkan jilid kedua seni yang murni ke tangan Yu Yuan Wu, lalu berbalik dan pergi. Dia hanya berkata, aku pergi. Aku akan kembali malam ini untuk itu. Linlong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Li Muling meninggalkan kamar Linlong dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia pergi, seseorang bersembunyi di balik pilar dan menatapnya. Matanya dipenuhi rasa jijik. Segera, hari kompetisi seni bela diri tiba. Kompetisi diadakan di The Wupi karena Azurepik tidak memiliki panggung seperti itu. Pada hari ini, selain Li Yuling dan istrinya, hampir semua orang dari puncak Azure datang untuk mendukung Linlong. Cao Yi dan Wei Ming juga ada di antara mereka, tapi mereka jelas ada di sini untuk melihat Linlong mempermalukan dirinya sendiri. Di mata semua orang, ini adalah pertarungan dengan kekuatan yang tidak setara. Tentu saja, karena hal inilah kondisi pertempuran menjadi berbeda. Jika Yu Yuan Wu kalah, dia harus menepati janjinya dan meninggalkan Sekte Matahari Ungu, tetapi jika Linlong kalah, tidak akan ada hukuman. Setiap orang yang mengetahui alasan kompetisi ini tahu bahwa di mata Yuan Wu, kompetisi ini hanya digunakan untuk memberi pelajaran pada Linlong. Ketika waktunya habis, kedua belah pihak berjalan ke atas panggung. Melihat Yu Yuan Wu yang kuat dan penuh percaya diri seolah-olah dia ingin menghajar lawannya dengan kejam, orang-orang di puncak The Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuknya. Karena kompetisi ini diadakan di depan pintu puncak The Wu, tentu saja banyak orang yang mendukung Yu Yuan Wu. Apakah itu Linlong yang sombong? Ya, itu dia. Kekuatannya biasa-biasa saja, namun dia berani memprovokasi kakak senior Yuan Wu. Dia pasti lelah hidup. Kakak senior Yuan Wu, beri dia pelajaran yang baik. Beritahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Mendengar orang-orang ini memarahi Linlong, orang-orang dari Green Peak segera membalasnya. Yang kuat menindas yang lemah, sungguh tidak tahu malu. Jika ini layak untuk dipamerkan, bisakah kami mengundang Master Sekte untuk memberi pelajaran pada puncak The Wu Anda? Saudara muda Linlong, pukul dia dengan kejam. Biarkan orang-orang di puncak The Wu tahu betapa hebatnya rakyat kita. Meskipun penduduk Green Peak sedikit, mereka bersatu, sehingga momentum omelan mereka tidak kalah sedikit pun dengan penduduk The Wu Peak. Meskipun mereka dimarahi seperti ini, hati mereka sangat khawatir karena kekuatan Linlong lebih lemah dari Yuan Wu. Hingga saat ini, mereka masih belum mengerti mengapa Linlong menyetujui tantangan tersebut. Tentu saja, tidak semua penduduk puncak The Wu memarahi Linlong. Banyak orang diam-diam mengamati Linlong, bertanya-tanya apa sebenarnya yang berbeda dari dirinya. Bagaimanapun, reputasi Linlong meningkat akhir-akhir ini. Efisiensinya dalam menyelesaikan misi bahkan hampir melampaui kelompok Hua Houtian, yang merupakan yang terkuat dalam hal kekuatan. Selain dua pihak yang berduel, puncak The Wu juga mengirimkan paman bela diri. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada kedua pihak yang berduel. Bagaimanapun, ini hanyalah kompetisi seni bela diri. Jika terjadi kecelakaan, itu akan merugikan puncak The Wu mereka. Terlebih lagi, kekuatan kedua belah pihak tidak sama di permukaan. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Tampaknya dia adalah saudara dari pemimpin puncak The Wu. Dia memiliki janggut tipis dan ekspresi serius. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Lin Long, aku harap kamu tidak menangisi orang tuamu ketika kamu dipukuli nanti. Jika kamu menangis, akan sangat tidak menyenangkan bagiku untuk memukulmu. Di atas panggung, Yu Yuan Wu terlihat sombong. Kakak senior Yu, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong? Apakah tuanmu memberitahumu bahwa kamu bisa menang dengan berbicara lebih banyak omong kosong? Lin Long meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak tenang. Jika mereka tidak mengetahui kekuatan keduanya, orang-orang yang hadir pasti akan berpikir bahwa Lin Long adalah seorang pejuang yang lebih kuat dari Yuan Wu. Berat, sepertinya kulitmu gatal karena dipukul. Sudut mulut Yu Yuan Wu bergerak-gerak. Setelah mengaum dengan marah, dia langsung menyerang Lin Long. Kekuatannya sebenarnya membawa sedikit warna merah darah. Dalam sekejap, itu langsung menerangi sekeliling dengan cahaya merah terang, dan suhu di sekitarnya juga meningkat dalam sekejap. Dia langsung menggunakan blut solar flaming palm. Sepertinya kakak senior Yuan Wu akan membunuhnya. Blut solar flaming palm milik kakak senior Yuan Wu sebenarnya telah meningkat pesat. Dia mungkin sudah mencapai tingkat ke-6, kan? Lin Long sudah selesai. Dia benar-benar memprovokasi kakak senior Yuan Wu. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Melihat Yu Yuan Wu menggunakan blut solar flaming palm, orang-orang dari puncak Dewu di bawah panggung hanya bisa menghela nafas kagum. Adapun orang-orang dari Green Peak, tidak ada yang bersuara. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Lin Long. Meskipun puncak Dewu memiliki paman utama, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Terlebih lagi, blut solar flaming palm yang digunakan oleh Yu Yuan Wu sangat kuat. Jika Lin Long tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati di tempat. Telapak tangan menyala matahari darah. Jejak rasa jijik muncul di mata Lin Long. Segera setelah itu, dia langsung menggunakan teknik telapak tangan yang misterius. Dalam sekejap, aura yang tidak lebih lemah dari blut solar flaming palm terbang ke arah lawannya. Setelah serangkaian ledakan, Yu Yuan Wu tidak bergerak sedikit pun, sementara Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Sepertinya Yu Yuan Wu lebih unggul. Namun, semua orang yang hadir merasa takjub tanpa henti. Kekuatan Yu Yuan Wu awalnya jauh lebih kuat dari Lin Long. Sekarang setelah situasi seperti itu terjadi, jelas terlihat bahwa tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Orang-orang di puncak Dewu terdiam, sementara orang-orang di puncak hijau langsung bersorak untuk Lin Long. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Meskipun Lin Long berada dalam posisi yang kurang memuntungkan dalam pertukaran pertama, dia tidak diragukan lagi telah berjuang untuk puncak hijau mereka. Itu menunjukkan bahwa puncak hijau mereka tidak selalu menjadi faksi terlemah. Ketika orang-orang di puncak Dewu, yang berdiri di bawah panggung tanpa ekspresi, melihat pemandangan ini, jejak keheranan melintas di matanya, meski itu hanya sesaat. Di atas panggung, Yu Yuan Wu juga sedikit tercengang. Namun, dia dengan cepat menahan ekspresinya. Nak, kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, aku menyukai lawan seperti ini, karena lebih menarik bertarung seperti ini. Jejak rasa dingin muncul di wajah Yu Yuan Wu. Setelah dia selesai berbicara, dia sekali lagi maju ke depan. Kali ini, dia masih menggunakan blut yang flaming palm dari sebelumnya. Namun, jelas dia telah menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Tidak hanya kekuatan telapak tangannya meningkat secara signifikan, tetapi suhu di sekitarnya juga meningkat beberapa derajat dalam sekejap. Telapak tangan yang menyala darah. Saat dia meraung, kekuatan berwarna merah darah melonjak ke arah Lin Long. Serangan seperti itu segera membuat orang-orang di puncak de Wu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat, sementara orang-orang di puncak hijau terlihat sangat khawatir. Yang mengejutkan semua orang, meskipun Lin Long masih menggunakan teknik telapak tangan hitam yang untuk menghadapinya, dia masih terus menerima serangan Yu Yuan Wu. Apalagi pemandangannya sebenarnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di puncak de Wu sangat tercengang. Bahkan mulut paman bela diri mereka ternganga kaget. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Di atas panggung, Yu Yuan Wu memasang ekspresi tidak percaya. Perlu diketahui bahwa dia telah menstimulasi kekuatan penuhnya, tetapi Lin Long, yang berada di depannya, sebenarnya menerimanya dengan begitu mudah. Kakak senior Yu, apakah ini kekuatanmu? Tampaknya sangat lemah. Lin Long menghela nafas pelan. Ekspresi menghinanya segera membuat Yu Yuan Wu terbakar amarah. Dia telah meminta pertandingan seperti itu untuk memberi pelajaran pada Lin Long sepenuhnya. Ia tidak pernah menyangka akan diberi pelajaran oleh lawannya. Kamu salah. Ini bukan kekuatanku yang sebenarnya. Yu Yuan Wu berkata dengan dingin. Mungkinkah kakak senior Yuan Wu memiliki jurus pembunuh yang lebih kuat? Apakah kamu lupa tentang teknik bulan sabit kakak senior Yuan Wu? Ah, aku benar-benar lupa. Teknik bulan sabit adalah teknik kultivasi yang mampu menekan kehendak ilahi dengan kuat. Meskipun kekuatan Lin Long mengejutkan, selama dia menggunakan teknik bulan sabit, dia pasti tidak akan bisa menandingi kakak senior Yuan Wu. Mendengar perkataan Yu Yuan Wu, orang-orang di bawah panggung segera mulai berdiskusi. Orang-orang di puncak hijau juga mengetahui hal ini, jadi setelah beberapa saat bahagia, mereka dengan cepat menjadi khawatir lagi. Sementara mereka khawatir, Yu Yuan Wu sudah pindah. Dia berdiri kokoh di atas panggung dengan kedua telapak tangan rapat, dan tubuh bagian atasnya berayun perlahan seperti pendulum. Saat dia bergoyang, orang-orang yang hadir langsung merasakan gelombang aneh menyerang otak mereka. Invasi ini membuat mereka merasa pusing, dan ekspresi mereka berubah saat mereka dengan tergesa-gesa menyebarkan teknik kultivasi mereka untuk melawan. Untungnya, setelah mengedarkan teknik budidayanya, rasa pusingnya segera hilang. 165. Pada saat ini, Yu Yuan Wu tiba-tiba menginjak tanah dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Lin Long seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Selama proses ini, gelombang aneh yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Tepat ketika semua orang mengira Lin Long tidak akan mampu menahan serangan ini, Lin Long sebenarnya berhasil tersenyum dan menggunakan keterampilan bela diri untuk memblokir serangan itu. Kali ini, Lin Long langsung menggunakan teknik telapak matahari misterius tahap ke-9. Setelah tahap ke-9 digunakan, udara di sekitarnya segera menjadi sangat panas. Tingkat panasnya tidak kalah dengan Blood Zone Flaming Palem milik Yu Yuan Wu. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat kuat langsung menemui Yu Yuan Wu di depannya. Dengan, ledakan, Yu Yuan Wu, yang awalnya tampaknya telah mengamankan kemenangannya, langsung terlempar karena serangan Lin Long. Setelah berputar beberapa kali di udara, Yu Yuan Wu dengan kejam menabrak lantai keras platform latihan seni bela diri. Setelah beberapa lama, Yu Yuan Wu akhirnya berdiri dengan gemetar. Dia tampak sangat sedih, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa serangan Lin Long sebelumnya telah melukainya. Namun, dari kelihatannya, dia masih ingin bersaing dengan Lin Long menggunakan keberuntungan. Wajah paman bela dirinya menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, Yu Yuan Wu, kamu sudah kalah. Tidak perlu melanjutkan. Ekspresi Yu Yuan Wu menjadi gelap. Tanpa melihat ke arah Lin Long, dia melontarkan kata-kata, saya telah kalah, dan berjalan keluar dari platform latihan seni bela diri dengan linglung. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Lin Long benar-benar mampu mengalahkan Yu Yuan Wu. Kita harus tahu bahwa kekuatan Yu Yuan Wu telah mencapai alam master bela diri tingkat ke-6. Yang paling penting, skill Pure yang miliknya telah mencapai tahap ke-4, dan Blood Sun Flaming Palem miliknya juga telah mencapai tahap ke-5 dan ke-6. Yang paling menakutkan adalah kartu truth-nya, skill Yin Extreme. Namun, bahkan Hua Hao Tian pun mewaspadai keterampilan Yin Extreme ini, dan itu tetap tidak memungkinkannya untuk mengalahkan Lin Long. Saya mendengar bahwa Lin Long baru mengembangkan keterampilan yang murni ke tahap ke-3. Bahkan jika teknik telapak matahari misteriusnya sedikit aneh, bagaimana dia bisa mengalahkan Yu Yuan Wu? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bahkan paman bela diri yang berdiri di bawah panggung memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Namun, hasil pertandingan dengan jelas memberitahu mereka bahwa bagaimanapun juga, Yu Yuan Wu telah kalah. Lin Long telah menggunakan teknik dan metode bela diri dari rumah Xi yang untuk mengalahkan Yu Yuan Wu. Adik laki-laki, kamu terlalu hebat. Dengar, tidak semua orang bisa menindas Green Peak kita. Setelah beberapa saat ragu, anggota Azurepeak segera berteriak dengan semangat tinggi. Tentu saja mereka tidak berani berteriak terlalu berlebihan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Puncak Dewu. Terlebih lagi, Puncak Dewu memiliki kakak senior yang lebih tangguh, dan bukan hanya Yu Yuan Wu saja. Justru karena itulah orang-orang dari Puncak Dewu sedikit kecewa. Namun, pada saat ini, suara sumbang terdengar, dan itu berasal dari Camp Green Peak. Alasan mengapa Lin Long menang adalah karena dia diam-diam mempelajari volume kedua seni yang murni. Karena itu, dia mampu mengalahkan Yuan Wu. Apa? Lin Long sebenarnya diam-diam mempelajari seni yang murni. Tidak heran. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghadapi kakak senior Yuan Wu padahal dia baru berada di tingkat ketiga seni yang murni. Diam-diam mempelajari seni yang murni adalah kejahatan besar. Hukuman ringan adalah pengusiran dari sekte, dan hukuman berat adalah penghancuran budidayanya. Lin Long ini benar-benar berani. Mungkin bukan itu masalahnya. Lin Long tidak akan dengan sengaja melanggar hukum, kan? Apa maksudmu? Mungkin tidak demikian. Orang yang berbicara adalah Cao Yi, kakak tertua dari puncak Azure. Apakah dia berani berbicara tanpa bukti? Sesaat, penonton yang berada di lokasi kembali gempar. Tatapan semua orang beralih ke Cao Yi, yang sedang berbicara, dan Lin Long, yang hendak turun dari panggung. Mendengar perkataan Cao Yi, pikiran Li Muling langsung berdengung. Dia paling mengetahui masalah ini karena dialah yang mencuri jilid kedua seni yang murni dan memberikannya kepada Lin Long. Berpikir akan dihukum oleh sekte karena hal seperti itu, bagaimana Li Muling bisa tenang. Namun, dia tidak mengerti bagaimana kakak tertuanya mengetahuinya padahal dia sangat tersembunyi. Paman Guru Agung Dewu Feng juga menyadari. Sebelumnya, dia tidak mengerti bagaimana Lin Long menang, tapi kata-kata Cao Yi segera mencerahkannya. Yu Yuan Wu kalah dari seseorang yang lebih lemah darinya dari Green Peak. Jika berita ini menyebar, itu tidak baik bagi puncak Dewu mereka. Selain itu, dia tahu bahwa masalah ini jelas merupakan pukulan besar bagi Yu Yuan Wu. Jadi, melihat situasinya bisa diselamatkan, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja. Dia segera melompat ke atas panggung. Tunggu, melihat Lin Long, yang hendak turun dari panggung, dia berteriak. Apa, apakah Paman Guru hebat ini akan mendengarkan kata-kata fitnah dari orang yang tercelah? Lin Long memandang pria paru baya di depannya. Mendengar Lin Long memfitnahnya, Cao Yi langsung berteriak. Lin Long, aku melihatmu mencuri volume kedua seni yang murni dengan mataku sendiri. Jangan coba-coba berdalih. Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Apakah kamu buta? Kata Lin Long acuh tak acuh. Buta. Hef. Lin Long, apakah kamu berani membiarkan Guru Agung Fei Jia memverifikasi metode kultivasi di tubuhmu? Cao Yi bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Cao Yi benar-benar mempunyai sesuatu pada Lin Long. Saya tidak menyangka Lin Long begitu jahat dan licik. Dia bahkan tidak mengaku mencuri metode kultivasi. Melihat Cao Yi sepertinya memiliki bukti yang tak terbantahkan, bisikan segera terdengar di kerumunan. Lin Long, karena seseorang menuduhmu mencuri metode kultivasi, kamu harus menerima penyelidikanku, kata Fei Jia saat ini. Kata Fei Jia, dia tidak bodoh. Meskipun dia merasa ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Lin Long telah mencuri teknik kultivasi, dia secara alami menyalahkan Cao Yi sebelum dia bisa memastikan kebenarannya. Siapa yang tahu bahwa Lin Long akan menoleh saat ini dan menatapnya dengan dingin? Kasihan sekali paman guru agungmu. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia bahkan tidak tahu di level mana seni yang murni berada. Perlawanan Lin Long yang berulang-ulang secara alami membuat Fei Jia merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada Lin Long. Dia segera berkata dengan suara keras dan jelas, Lin Long, jika kamu tidak berlutut dan tunduk, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan sebagai paman guru agungmu. Kamu tidak memenuhi syarat, Lin Long mencibir. Apa katamu, bagaimana Li Yiming mengajarimu untuk menghormati guru agungmu? Fei Jia langsung marah ketika mendengar ini. Dia bisa mentolerir kalimat pertama Lin Long, tapi dia tidak bisa mentolerir kalimat ini. Dalam kemarahannya, dia tampak seperti akan segera menaklukkan Lin Long. Saat ini, sebuah suara terdengar dari bawah panggung. Guru hebat paman Fei Jia, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak muda Lin Long. Aku, sebagai kakak seniornya, mencurinya. Yang berbicara adalah Li Muling. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berbicara. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa membiarkan kakak mudanya disalahkan karena semuanya disebabkan olehnya. Adik junior, bagaimana ini salahmu? Ini semua salah Lin Long. Dialah yang mencurinya. Mengapa kamu yang disalahkan? Cao Yi, yang tidak jauh dari Li Muling, buru-buru berkata. Dia awalnya hanya ingin menghancurkan Lin Long. Tentu saja, dia tidak ingin menyeret kakak mudanya ke dalam masalah ini. Tidak, kakak senior, ini semua salahku, kata Li Muling dengan air mata berlinang. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Melihat adegan ini, Fei Jia yang berada di atas panggung menghela nafas lega. Dia awalnya khawatir Cao Yi hanya memfitnahnya. Sekarang bahkan Li Muling menonjol, Lin Long tidak bisa lagi lepas dari kesalahannya. Sanggahan Lin Long yang terus-menerus barusan telah membuatnya bertekad untuk membunuh Lin Long yang sombong ini bagaimanapun caranya. Apa, Lin Long? Apakah kamu masih akan menyangkalnya? Sebaiknya biarkan aku menyelidikinya dengan patuh. Melihat situasinya menjadi seperti ini, Fei Jia menahan amarah di wajahnya. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat. Lin Long masih bersikap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Setelah berulang kali dihina oleh junior seperti Lin Long, tidak peduli seberapa menahan diri Fei Jia, dia tidak tahan lagi. Bagus sekali, Lin Long, sangat bagus. Kalau begitu aku, Fei Jia, akan memberitahumu apa artinya memenuhi syarat. Sebelum dia selesai berbicara, Fei Jia, yang gemetar karena marah, menerkam ke arah Lin Long seperti elang raksasa. Tanpa diduga, Lin Long tiba-tiba menyerang tulang rusuk Fei Jia dengan raging flame palm. Serangan ini sangat mendadak sehingga tidak ada peringatan sama sekali, dan Fei Jia tidak punya pilihan selain mundur. Lin Long ini sebenarnya berani menyerang paman bela diri. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah panggung tercengang. Di atas panggung, Fei Jia, yang telah dipaksa kembali oleh Lin Long, menjadi marah karena dipermalukan. Sudah cukup buruk dia berulang kali dihina, tapi sekarang dia bahkan dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan lawannya. Tentu saja, jika dia lebih berhati-hati, hal seperti itu tentu saja tidak akan terjadi. Masalahnya adalah dia tidak pernah mengira Lin Long akan melawan paman bela diri. Kamu mendekati kematian, Fei Jia berkata dengan marah. Namun, saat dia hendak maju lagi, suara yang sangat keras dan jelas terdengar dari dekat. Adik laki-laki, kenapa kamu begitu marah? Suara ini segera membuat Fei Jia yang hendak menyerang lagi berhenti. Guru ada di sini, guru sebenarnya ada di sini. Mendengar suara ini, murid-murid puncak dewu di bawah panggung semuanya berteriak kaget. Dengan sangat cepat, seorang pria parubaya yang tinggi dan tampak lembut muncul di depan semua orang. Kakak senior, anak ini diam-diam mempelajari teknik yang murni, tapi dia masih berusaha menyangkalnya bahkan dengan semua buktinya. Kakak muda, aku tidak punya pilihan selain memberinya pelajaran. Kata Fei Jia. Adik laki-laki, masalah ini secara alami akan dilakukan oleh penatua penegakan sekte. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu melaporkannya. Kata pria parubaya yang tampak lembut. Kakak senior, ini Fei Jia terdiam sesaat. Dia awalnya hanya ingin menggunakan statusnya untuk menekan linlong, tapi siapa sangka linlong tidak akan memberinya wajah sama sekali. Itulah sebabnya situasi saat ini berkembang. Namun, dia juga cerdas dan dengan cepat berkata, kakak senior, kakak muda hanya takut anak itu akan melarikan diri. Kalimat ini sepertinya masuk akal, jadi pria parubaya yang tampak lembut itu mengangguk sedikit, lalu menatap linlong dan berkata sambil tersenyum, ini pasti pemuda yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, linlong, kan? Terima kasih atas pujiannya, paman bela diri. Linlong tersenyum. Meskipun aku masih jauh dari apa yang baru saja terjadi, aku masih memiliki pemahaman. Mengenai masalah mereka mencuri teknik tersebut, bagaimana menurutmu? Pria parubaya yang tampak lembut itu bertanya. 166. Linlong berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin untuk diinterogasi, tapi dia harus diinterogasi di depan seluruh sekolah di puncak siang. Linlong ini bahkan tidak melihat statusnya sendiri. Dia tiba-tiba berani mengajukan permintaan seperti itu di depan guru. Dia benar-benar terlalu berani. Orang-orang di puncak dewu di bawah semuanya memiliki ekspresi heran dan kesal. Di peron, wajah Fei Jia menjadi gelap. Dia langsung berteriak, Linlong, tahukah kamu siapa yang kamu hadapi sekarang? Saya hanya tahu bahwa saya adalah anggota puncak azure sekolah matahari ungu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dia pada dasarnya tidak tergerak. Kamu, Fei Jia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika saudara bela dirinya tidak hadir, dia pasti akan bergegas dan memukuli Linlong dengan kejam. Saudara bela diri Jia, lupakan saja. Linlong adalah anggota puncak azure. Dia tidak membutuhkan orang-orang dari puncak dewu untuk menginterogasinya. Pada titik ini, kepala puncak dewu melihat ke arah Linlong lalu berkata sambil tersenyum, jadi, mari kita lakukan apa yang dikatakan Linlong. Biarkan dia pergi ke puncak siang untuk diinterogasi. Pemimpin puncak dewu ini tampaknya memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Linlong sudah dalam keadaan seperti itu tapi dia masih bisa mempertahankan senyuman di wajahnya. Linlong ingat bahwa dia seharusnya dipanggil Feide. Linlong ini tiba-tiba meminta untuk pergi ke puncak siang untuk diinterogasi. Mungkinkah dia tidak tahu betapa abnormalnya penatua dewu itu? Meskipun dia mempunyai konflik dengan paman bela diri Feidia, puncak dewu dan puncak biru langit memiliki hubungan yang baik. Guru tidak akan mempersulitnya. Itu benar. Jika dia jatuh ke tangan penatua dewu itu, dia akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati sebelum dikeluarkan dari sekolah siang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin dia tidak perlu takut. Lihat dia, dia tidak khawatir sama sekali. Apa yang kamu maksud dengan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia jelas seekor babi mati yang tidak takut dengan air mendidih. Bahkan kakak laki-laki dan perempuan bela dirinya telah keluar untuk bersaksi. Mungkinkah itu palsu? Untuk sesaat, orang-orang di puncak dewu mulai berdiskusi. Meskipun penduduk Green Peak sedikit berpihak pada Linlong, kejahatan mempelajari seni bela diri secara diam-diam tidaklah kecil. Oleh karena itu, mereka tidak berani membela Linlong dan Limuling. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi begitu saja? Cao Yi, yang berdiri di sampingnya, sudah sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa Linlong akan baik-baik saja untuk tinggal di sini dan menerima penyelidikan. Dia tidak pernah menyangka Linlong akan menyarankan pergi ke puncak matahari ungu. Ketika dia memikirkan ketatnya disiplin penatua dan bagaimana Linlong tidak akan bisa membersihkan namanya jika dia dihukum, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana kakak mudanya berpartisipasi secara paksa dalam masalah ini, dia merasa sedikit sedih. Terima kasih, Paman bela diri. Linlong menatap Faide dan berkata dengan serius. Faide melanjutkan, Namun, jika kalian ingin pergi ke sekolah matahari ungu untuk penyelidikan, paling cepat adalah besok. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada kalian berdua, aku meminta kalian untuk menginap di sini selama satu malam. Apakah itu baik-baik saja? Tidak masalah. Linlong berkata sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Tuan, mengapa kamu begitu mudah diajak bicara hari ini? Siapa yang tahu, mungkin karena dia dari Azurepik. Tapi ini sedikit tidak bisa dibenarkan. Lagi pula, kesombongan Linlong barusan menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius puncak bela diri kebajikan kita sama sekali. Jika kabar ini tersiar, itu akan merusak reputasi puncak bela diri kebajikan kita. Itu aku tidak tahu. Singkatnya, Guru pasti punya alasannya melakukan hal ini. Dia pasti tidak akan membiarkan puncak bela diri kebajikan kita menderita kerugian apapun. Melihat Faide seperti ini, orang-orang dari Virtue Marsial Peak di bawah platform menjadi penasaran dan mulai berdiskusi satu sama lain. Duelnya berakhir begitu saja. Yu Yuan Wu, orang pertama yang pergi, juga mengetahui tentang badai yang terjadi dengan sangat cepat. Ini tentu saja memberinya sedikit alasan untuk tetap berada di puncak kebajikan bela diri. Namun meski begitu, dia masih sedikit malu bertemu orang. Lagi pula, bahkan jika Linlong diam-diam mempelajari suatu teknik, hanya seseorang dengan kekuatan nyata yang dapat mengalahkannya. Perlu diketahui bahwa Yu Yuan Wu sendiri telah berlatih teknik yang murni jilid kedua. Segera, Linlong dan Li Mu Ling dibawa kedua kamar tamu di Virtue Martial Peak. Tinggal di puncak kebajikan bela diri sebenarnya adalah bentuk tahanan rumah yang terselubung. Secara kebetulan, Li Yiming, master dari Green Peak, tidak ada di Green Peak hari ini jadi tidak ada cara untuk membawa mereka pergi. Jika tidak, mengingat reputasi Li Yiming, mereka tentu saja tidak akan diizinkan untuk tetap berada di puncak kebajikan bela diri. Namun, ini bukan masalah bagi Linlong karena dia tahu Fei De tidak akan mempersulit mereka. Bagaimanapun, Fei De telah menampilkan pertunjukan yang bagus jadi tentu saja dia tidak akan ketinggalan dalam aspek ini dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada saat ini, dalam sebuah penelitian di puncak kebajikan bela diri, Fei De berkata kepada Fei De dengan ekspresi mencelah, Kakak senior, mengapa kamu melepaskan kesempatan untuk memberi pelajaran pada bocah ini dengan begitu mudah? Anda harus tahu bahwa dia mengalahkan Yu Yuan Wu di depan umum. Ini setara dengan menamparkan wajah puncak bela diri kebajikan kita. Jika kami tidak memberinya pelajaran di depan umum, saya khawatir dia akan menganggap kami mudah ditindas. Tentu saja, ada satu hal yang tidak dikatakan Fei Jia, yaitu Linlong bahkan menamparkan wajahnya beberapa kali. Jika dia mengalahkan Yu Yuan Wu, dia tidak akan mempedulikannya sama sekali. Jangan khawatir, adik laki-laki. Biarkan penatua deken menanganinya. Fei De, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum. Kakak senior, bocah itu adalah, Fei Jia hampir memberitahu Linlong tentang penghinaannya. Meskipun dia tahu bahwa kakak laki-lakinya sudah mengetahuinya, tetap saja memalukan untuk mengatakannya secara pribadi. Pada saat ini, wajah Rama Fei De tiba-tiba menjadi agak serius. Dia berkata kepada Fei Jia, adik laki-laki, bocah ini bukanlah karakter yang sederhana. Apa yang tidak sederhana, bocah ini hanya seorang master bela diri tingkat menengah, itu saja. Fei Jia berkata dengan nada menghina. Kamu benar tentang kekuatannya, tapi mungkin Hua Houtian pun tidak akan berani untuk tidak menghormatimu. Fei De melanjutkan. Siapa tahu, mungkin Lin Long ini benar-benar memakan isi perut macan tutul. Kata Fei Jia. Itu salah satu alasannya. Alasan kedua adalah raging flame palm yang dia gunakan untuk menyerangmu. Waktu dan kekuatannya sangat sempurna. Bahkan aku tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Kata Fei De. Begitu dia mendengar ini, Fei Jia, yang berpikir dengan hati-hati sejenak, segera berkata dengan sedikit terkejut, kakak senior, setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar merasa itu agak luar biasa. Lagi pula, sejauh yang saya tahu, bocah ini baru berlatih teknik yang murni selama sebulan. Peningkatan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyinggung perasaannya dengan mudah. Mungkin dia seseorang yang bisa mengejar Hua Houtian, kata Fei De. Karena kakak laki-laki berkata begitu, aku, Fei Jia, akan memikirkannya. Fei Jia menganggup dan berkata, benar saja, seperti dugaan Lin Long, malam yang damai berlalu. Keesokan paginya, Fei De secara pribadi memimpin mereka dari puncak Dewu ke puncak siang. Secara umum, Fei De tidak perlu datang sendiri untuk hal semacam ini. Tapi karena dialah yang membawa masalah ini ketetua disiplin, dia harus pergi sebagai saksi. Oleh karena itu, dia pergi bersama Lin Long dan Li Mu Ling ke puncak Dewu. Rombongan segera sampai di aula penegakan hukum di puncak siang. Balai penegakan hukum ini tidaklah kecil. Sekilas, bisa menampung setidaknya seribu orang. Meski soal penyelidikan baru diumumkan pagi ini, lebih dari separuh orang di aula sudah duduk. Agaknya semua orang sangat penasaran dengan masalah ini. Di bawah pengawasan orang banyak, Lin Long dan Li Mu Ling dibawa ke depan aula. Ya, bisa dibilang mereka berjalan bersama Fei De, hampir berjalan berdampingan. Sesampainya di depan aula, Lin Long melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut panjang tiga cun duduk di depan aula. Tubuhnya kurus, wajahnya bermartabat, dan dia memegang tulang giok putih bersih di tangannya. Ini harusnya adalah penatua disiplin. Lin Long berpikir sendiri. Di depan aula, ada beberapa lelaki tua lainnya yang sedang duduk. Meskipun mereka tidak terlihat bermartabat seperti penatua disiplin, mereka juga memiliki aura uniknya sendiri. Ini seharusnya para tetua puncak siang lainnya yang tidak ada hubungannya. Secara umum, di sekolah besar seperti ini, para tetua harus hadir. Penatua disiplin, mereka ada di sini. Feide berkata dengan hormat. Ya, kalau begitu Feide, kamu duduk di satu sisi. Penatua disiplin menunjuk ke sebuah kursi di satu sisi dan berkata. Setelah itu, penatua disiplin melihat ke arah Lin Long dan berkata, saya dengar Anda adalah murid baru dari Green Peak. Ya, jawab Lin Long. Penatua disiplin melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Long dan berkata, ya, alis Anda cukup halus. Tetapi, saya mendengar bahwa Anda mencuri jilid kedua teknik yang murni untuk berlatih, saya bertanya-tanya apakah ini benar? Ya, berbicara oleh karena itu, masalah ini juga harus melibatkan Li Yiming. Sayang sekali dia ada urusan di luar dan belum kembali. Setelah mendengarkan penatua disiplin, Lin Long berkata, penatua disiplin, mohon selidiki masalah ini dengan jelas. Murid ini telah dituduh secara salah. Meskipun Lin Long tidak memiliki banyak kesempatan untuk tinggal bersama Li Mu Ling ketika dia datang, dia masih menggunakan kesempatan terbatas untuk memberi isyarat kepada Li Mu Ling. Kalau tidak, Li Mu Ling pasti akan segera dihukum. Oh, saya dengar ada yang bisa membuktikan hal ini, Anda masih ingin berdalih. Melihat Lin Long dan Li Mu Ling terdiam, penatua disiplin segera berteriak, panggil saksi. Dengan sangat cepat, Cao Yi dibawa ke depan aulah besar. Begitu dia tiba di hadapan penatua disiplin, dia segera berkata dengan tidak sabar, penatua disiplin, saya melihat Lin Long mencuri teknik yang murni milik guru saya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memeriksa teknik yang murni di tubuhnya. Itu mungkin saja, tapi, berbicara pada titik ini, nada bicara tetua disiplin tiba-tiba berubah, jika kamu mengetahui bahwa Lin Long tidak mencuri teknik yang murni, tahukah kamu bahwa kamu salah? Murid ini tahu, kata Cao Yi. Kata-katanya ini diucapkan dengan tegas dan tegas, karena dia secara pribadi melihat Li Mu Ling mencuri volume kedua teknik yang murni ke kamar Lin Long. Dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Lin Long untuk tidak berlatih teknik yang murni. Terlebih lagi, jika tidak seperti ini, Lin Long tidak akan mampu mengalahkan Yu Yuan Wu. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Kalau begitu, Lin Long, apakah kamu setuju aku memeriksa teknik yang murni di tubuhmu di depan semua orang? Penatua disiplin menoleh ke Lin Long dan bertanya. Murid ini setuju. Jawab Lin Long. Bagus, kalau begitu aku akan mulai memeriksa teknik yang murni di tubuhmu sekarang. Setelah mengatakan ini, Penatua disiplin berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Lin Long. Untuk sesaat, pandangan semua orang terfokus pada Penatua disiplin. Tentu saja, mereka sangat penasaran dengan hasil dari masalah ini. Kebanyakan dari mereka juga sudah mendengar kejadian kemarin. Jika digabungkan, ada kemungkinan 90% Lin Long mencuri teknik yang murni. Namun, kepercayaan diri Lin Long saat ini membuat mereka menggaruk-garuk kepala karena kebingungan. 167. Dari mana asal Lin Long ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Saya mendengar bahwa dia adalah murid yang baru-baru ini direkrut oleh guru Li Yiming dari Green Peak. Dia sangat berbakat dan telah mencapai tahap ketiga seni yang murni dalam waktu kurang dari sebulan. Dia, pemburu, yang paling berbakat akhir-akhir ini. Bahkan Hua Houtian tidak dapat mengimbangi efisiensinya. Dia bahkan mengalahkan Yu Yuan Wu dari puncak The Wu kemarin. Apa, bukankah Yu Yuan Wu berada di peringkat 15 dalam peringkat surga? Dia kalah darinya. Aku ingin tahu apakah peringkat surga telah berubah. Peringkat surga masih belum berubah. Lagipula, kita masih harus menunggu hasil hari ini. Jika dia diusir dari keluarga Xi Yang, maka tidak perlu mengubahnya. Sayang sekali, orang yang begitu berbakat akan dirugikan oleh teknik curian ini. Hasilnya belum keluar. Saat penatua penegakan hukum berjalan menuju Lin Long, orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Karena itu, Lin Long dikenal baik oleh penduduk rumah Xi Yang. Penatua penegakan hukum berjalan di depan Lin Long dan berkata dengan nada serius, Lin Long, duduklah. Lin Long duduk. Sekarang saya akan mulai menyelidiki seni yang murni di tubuh Anda. Mohon jangan gunakan ki Anda untuk melawan, kata penatua penegakan hukum. Saya mengerti, jawab Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, penatua penegakan hukum meletakkan jarinya di dahi Lin Long. Kemudian, dia mulai menggunakan seni hati tercerahnya untuk menyelidiki seni yang murni di tubuh Lin Long. Pada awalnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh penatua penegakan hukum mulai memancarkan cahaya redup dan transparan. Cahaya ini dengan cepat menyelimuti Lin Long. Meski begitu, semua orang masih bisa melihat dengan jelas tindakan keduanya melalui cahaya. Apakah ini seni hati yang paling cerah? Ini pertama kalinya saya melihat penatua penegakan hukum menggunakan seni hati paling cerah. Sungguh ajaib. Mengapa keluarga Zee yang tidak mengizinkan murid-muridnya mempelajari seni hati yang paling cerah? Apa yang kamu tahu, seni hati paling cerah bukanlah teknik biasa. Hanya sejumlah kecil orang yang cocok yang bisa mempelajarinya. Apa kegunaan seni hati tercerah? Tidak bisa dikatakan memiliki banyak kegunaan ajaib, tetapi memiliki efek penyembuhan diri tertentu. Mereka yang mempraktikkan metode kultivasi semacam ini akan pulih lebih cepat daripada orang biasa setelah mereka terluka. Sedangkan untuk metode kultivasi probing, itu adalah ciri khusus lainnya. Jadi begitu, tampaknya dengan skill clear heart, semuanya akan terungkap. Tentu saja. Pada saat inilah penatua penegakan hukum, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Setelah ekspresi ini berlangsung beberapa saat, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkinkah penatua penegakan tidak memiliki cara untuk mendeteksi seni yang murni lawan? Banyak orang terkejut melihat reaksi penatua penegakan. Namun, alis penatua penegakan hukum dengan cepat mengendur. Setelah itu, cahaya di tubuhnya juga perlahan menghilang. Ketika cahayanya benar-benar menghilang, dia menarik jarinya dari dahi Linlong. Dari kelihatannya, penatua penegakan pasti sudah mengetahui kekuatan Linlong. Mungkin dia hanya menemui sedikit masalah sekarang. Semua orang di bawah panggung mengangguk setuju. Melihat kerumunan di depan aula utama, ekspresi penatua penegakan masih sangat serius. Dia perlahan berkata, baiklah, setelah penyelidikanku. Pada titik ini, penatua penegakan berhenti. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Tidak ada yang berbicara, dan pandangan semua orang terfokus pada penatua penegakan. Setelah penyelidikanku, seni yang murni Linlong hanya berada di tingkat ketiga. Penatua penegakan melanjutkan. Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Mereka awalnya mengira Linlong diam-diam mempelajari seni yang murni. Siapa yang mengira situasinya akan berubah seperti ini? Bagaimana mungkin, tetua penegakan hukum, kamu pasti salah. Saya pribadi melihat Linlong diam-diam mempelajari seni yang murni. Bagaimana mungkin kultifasinya hanya berada di tingkat ketiga? Cao Yi berkata dengan tidak percaya. Cao Yi, apakah kamu mempertanyakan kemampuan tetua ini? Penatua penegakan menatap lurus ke arah Cao Yi, kilatan dingin muncul di matanya. Tatapan seperti itu menyebabkan tubuh Cao Yi gemetar tanpa sadar. Namun, dia masih berusaha membela diri. Penatua penegakan, murid ini tidak berani mempertanyakan kemampuanmu. Aku hanya khawatir Linlong mungkin menggunakan teknik jahat untuk menipumu. Jika dia tidak secara diam-diam mempelajari yang murni seni dan mencapai tingkat keempat, bagaimana dia bisa menjadi tandingan kakak senior Yu Yuan Wu? Lelucon yang luar biasa. Cao Yi, kamu telah menyanyiakan waktu bertahun-tahun di sekte matahari ungu. Bagaimana perbedaan kekuatan bisa sesederhana satu tambah satu. Penatua penegakan mencibir. Murid ini, Cao Yi terdiam sesaat. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa pahami. Baiklah, kebenaran telah terungkap. Pada titik ini, suara penatua penegakan tiba-tiba menjadi sangat keras. Cao Yi, memfitnah sesama murid adalah hal yang sangat tabu di sekte matahari ungu. Tahukah kamu kejahatanmu? Memfitnah sesama murid pasti akan mengakibatkan dia dijebloskan ke penjara sekte setidaknya selama satu tahun. Cao Yi ini akan hancur. Setelah satu tahun, saya khawatir Li Yiming akan menemukan alasan untuk mengusirnya dari sekte matahari ungu. Cao Yi ini memfitnah sesama muridnya, ini adalah kejahatan yang pantas untuk dihukum. Menurutku, satu tahun masih merupakan hukuman yang ringan. Dia harus dikeluarkan dari sekte matahari ungu. Sekte matahari ungu kita tidak membutuhkan akambing hitam seperti dia. Di bawah panggung, ada orang-orang yang berdiskusi dengan suara pelan. Murid ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Cao Yi. Masih belum berlutut. Melihat ekspresi ragu-ragu Cao Yi, tetua penegakan berkata dengan tegas. Cao Yi segera ketakutan hingga berlutut di tanah oleh penatua penegakan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Saat orang banyak berpikir bahwa dia akan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, dia malah mengertakan gigi dan berkata, penatua penegakan, saya curiga Anda memiliki hubungan terlarang dengan Lin Long. Anda jelas tahu bahwa Lin Long telah melakukannya. Mencapai tingkat keempat seni yang murni, namun Anda mengklaim bahwa dia hanya berada di tingkat ketiga. Anda telah mempermalukan sekte matahari ungu kami. Apa? Mendengar ini, semua orang ternganga. Mereka tidak berpikir bahwa Cao Yi akan berani mempertanyakan penatua penegakan. Kita harus tahu bahwa di mata orang banyak, penatua penegakan adalah orang yang menegakkan hukum dengan tegas dan tidak akan pernah melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah memiliki satu pun cacat dalam catatannya. Yang paling banyak dibicarakan adalah dia pernah memenjarakan saudaranya sendiri di penjara bawah tanah sekte matahari ungu sampai sekarang. Namun, orang seperti itu sebenarnya ditanya oleh Cao Yi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa kepala Cao Yi telah ditendang oleh seekor keledai. Kamu, mata penatua penegakan terbuka lebar, ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya. Saya meminta Master Sekte untuk keluar dan menegakkan keadilan. Cao Yi menyatakan dengan keras. Dia sudah berhati-hati. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak percaya bahwa Lin Long tidak diam-diam mempelajari seni yang murni. Kamu, ekspresi penatua penegakan akhirnya kembali normal setelah mengatakan, kamu, dua kali. Ekspresinya sedingin es saat dia berkata, belum pernah ada presiden seperti ini di Sekte Matahari Ungu. Namun, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, saya dapat membuat pengecualian untuk Anda. Saat dia selesai berbicara, penatua penegakan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara keras dan jelas, serahkan kepada Master Sekte, Sing Bai. Serahkan pada Master Sekte, Sing Bai. Serahkan pada Master Sekte, Sing Bai. Serahkan pada Master Sekte, Sing Bai. Suara seperti itu bergema di aula beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, pintu tebal dan lebar di belakang aula tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kabut keluar dari balik pintu. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian putih dengan tangan di belakang punggung perlahan keluar dari kabut. Pria parubaya ini memiliki wajah yang cerah dan tidak berjanggut. Penampilannya agak halus, tapi ekspresinya serius. Matanya sangat tajam, seolah itu adalah pedang yang berharga. Siapapun yang menatap matanya akan segera menundukkan kepala. Tentu saja, Lin Long merupakan pengecualian. Namun, Lin Long tidak ingin menarik perhatian pihak lain, jadi tatapannya hanya melintas melewati tubuh pihak lain. Yang menarik perhatiannya adalah aura kuat yang sepertinya mampu melahap langit dan melahap bumi di belakang pihak lain. Aura ini tampak sangat rumit, membuatnya tidak dapat memahaminya untuk sesaat. Namun, sebelum dia bisa merenungkannya, pintu di belakang pria parubaya itu sudah tertutup kembali, dan aura kuat itu segera terputus. Melihat kemunculan pria parubaya itu, semua orang yang hadir segera membungkuk dan kemudian dengan lantang berkata, Salam kepada Master Sekte. Lin Long belum pernah melihat pria parubaya ini sebelumnya, tapi sekarang dia secara alami mengerti bahwa pria parubaya ini adalah Master Sekte, Sing Bai. Hmm, Sing Bai mengangguk sedikit, lalu berjalan ke sisi Penatua Penegakan dan bertanya, Penatua Penegakan, saya sedang berpatroli di luar pagoda penekan iblis. Mengapa Anda memanggil saya? Seperti ini, Penatua Penegakan segera menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Sing Bai sedikit mengernyit, lalu ekspresinya menjadi sangat serius. Sepertinya seseorang sedang mempertanyakan Master Sekte. Mendengar ini, ekspresi Cao Yi berubah drastis. Dia buru-buru berlutut lagi dan berkata dengan cemas, Sekte Guru, saya tidak berani menanyai Anda, ini benar-benar. Cukup, sebelum Cao Yi menyelesaikannya, Sing Bai sudah melambaikan tangannya dan berkata, Karena kamu menanyaiku, itu berarti ada orang lain yang juga menanyaiku. Jadi, aku akan membuatmu menerimanya dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan ini, Sing Bai meraih dadanya, dan dalam sekejap mata, bola merah menyala yang sepertinya masih mengeluarkan uap tersangkut di tangannya. Melihat bola ini, semua orang di aula langsung terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat benda ini sebelumnya, mereka tahu bahwa ini adalah harta lain dari Sekte Matahari Ungu selain Pedang Ilahi Matahari Ungu, Mutiara Apidarah. Tidak, bisa dikatakan itu adalah satu-satunya harta karun yang tersisa, karena Pedang Ilahi Matahari Ungu sudah lama menghilang dari pagoda penekan iblis. Mereka telah mendengar bahwa Blood Flame Bed ini memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka tidak mengetahui secara spesifik kekuatannya. Mereka hanya tahu bahwa siapapun yang memiliki Blood Flame Bed ini akan dapat mengolah seni yang murni dengan sangat cepat, karena Blood Flame Bed ini adalah objek yang barang ini ada di tangan Master Sekte, dan biasanya, tidak mudah diperlihatkan kepada orang lain. Tapi hari ini, itu ditampilkan di depan ini bahkan bisa dikatakan sebagai suatu kehormatan bagi Cao Yi dan Linlong. Namun, jika salah satu pihak kalah hari ini, mereka akan mendapat masalah besar. Karena Master Sekte telah mengeluarkan ini, itu menunjukkan betapa marahnya dia. 168. Begitu dia mengeluarkan Blood Blaze Parle, Xing Bai segera melangkah ke depan Linlong. Segera setelah itu, Blood Blaze Parle perlahan melayang di udara di depan Linlong. Pada saat yang sama, ada tanda samar yang berkedip di permukaan mutiara api darah. Namun, tanda di permukaan berkedip sangat cepat, dan mereka yang tidak memiliki mata tajam tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Linlong, ulurkan tanganmu dan sentuh mutiara api darah, kata Xing Bai sambil melirik ke arah Linlong. Linlong mengulurkan tangannya seperti yang diinstruksikan. Baiklah, sekarang mulailah mengedarkan teknik yang murni di tubuhmu. Biarkan tim mendalam di tubuhmu melewati mutiara api darah dari tangan kirimu dan kembali ke tangan kananmu. Ulangi siklus ini sekali, lanjut Xing Bai. Linlong melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimana sebenarnya mutiara api darah menguji teknik yang murni? Seseorang di bawah berbisik kepada orang di sampingnya. Nanti kamu lihat, kalau level pertama, mutiara api darah akan menyala satu kali. Kalau level kedua, akan berkedip dua kali, dan seterusnya. Terlebih lagi, setiap kali berkedip, cahayanya akan bersinar sedikit lebih terang daripada sebelum. Jadi begitu, orang yang menanyakan pertanyaan itu segera menyadari. Namun, yang mengejutkan semua orang, Blood Blaze Pearl tidak bereaksi bahkan setelah Linlong meletakkan tangannya di atasnya untuk waktu yang lama. Mungkinkah Linlong sama sekali belum menguasai teknik yang murni? Seseorang mau tidak mau berpikir demikian. Namun, sebagian besar orang tercengang karena Linlong jelas mengetahui teknik yang murni. Para tetua juga sama, dan bahkan wajah Xing Bai memancarkan sedikit keraguan. Pada saat inilah Flame Blood Pearl mengalami perubahan. Namun, yang menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan adalah bahwa itu bukanlah kilatan cahaya. Sebaliknya, warna merah darah di tubuhnya telah hilang sama sekali dalam sekejap, dan seluruh bola telah berubah menjadi bola hitam. Yang disebut Blood Blaze Pearl harus berwarna merah darah. Jika warna ini menghilang, itu pada dasarnya berarti mutiara api darah telah menghilang. Inilah alasan mengapa semua orang terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah Linlong telah melakukan sesuatu pada mutiara api darah yang menyebabkan satu-satunya harta karun sekte itu hilang begitu saja. Namun, Linlong tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sama sekali. Pada saat ini, bahkan wajah pemimpin sekte Singbai dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan ingin meraih Linlong. Untungnya, saat dia hendak bergerak, mutiara api darah yang telah berubah menjadi hitam pekat kembali ke warna merah darah normalnya. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Saat ini, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke masalah pengujian metode budidaya. Untungnya, ketika kesabaran semua orang hampir habis, Flame Blood Pearl akhirnya bereaksi. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya itu menghilang. Kemudian, sinar cahaya kedua muncul. Yang kedua diikuti oleh yang ketiga. Setelah yang ketiga, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap Flame Blood Pearl, karena hasilnya akan terungkap pada saat ini. Apakah Chow Yi atau Linlong akan dihukum oleh sekte itu bergantung pada momen ini? Pada saat ini, Chow Yi tidak diragukan lagi sangat gugup. Meskipun dia 100% yakin bahwa Linlong diam-diam telah mempelajari teknik ini, dia masih sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia tanpa sadar melirik Linlong, yang berada di samping Blood Flame Pearl, dan menemukan bahwa Linlong sebenarnya sangat tenang, seolah-olah dia sedang duduk di platform pemancingan. Mungkinkah teknik yang murni orang ini benar-benar hanya berada di tingkat ketiga? Bukankah dia secara diam-diam mempelajari teknik yang murni yang diberikan kepadanya oleh adik perempuannya malam itu? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dia secara alami berteriak di dalam hatinya, namun, yang menyebabkan ekspresinya berubah adalah tidak peduli bagaimana dia berteriak, Flame Blood Pearl tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa waktu antara setiap flash telah melebihi interval antara setiap flash. Saat ini, bagaimana mungkin penonton tidak mengetahui akibat dari masalah tersebut? Siapa sangka Chow Yi justru memfitnah adik juniornya sendiri? Memfitnah adik laki-lakinya sendiri, namun bertindak dengan sangat baik. Bahkan penatua penegakan menanyainya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari tatapan tajam dari mutiara darah api. Jaringan hukum masih panjang, dia jelas tahu bahwa ada mutiara darah api, namun dia masih berani mempertanyakan tetua penegakan. Hati Chow Yi ini benar-benar dibutakan oleh daging babi. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat kerumunan sedang berdiskusi, wajah Chow Yi menjadi sangat pucat. Faktanya membuktikan bahwa Linlong tidak secara diam-diam mempelajari volume rendah teknik yang murni kami. Pada titik ini, Xing Bai menoleh untuk melihat Chow Yi dan berkata, Chow Yi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Murid tidak punya apa-apa untuk dikatakan, minta agar guru sekte mengizinkan muridnya melakukan satu hal. Suara Chow Yi sangat gemetar. Apa itu? Aku ingin menanyakan satu hal pada Linlong. Tentu, kata Xing Bai. Chow Yi menenangkan dirinya dan menoleh ke arah Linlong. Linlong, apakah kamu benar-benar mengolah teknik yang murni volume rendah? Tidak, Linlong menjawab dengan acuh-ta'acuh. Mendengar perkataan Linlong, Chow Yi tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan kaku berbalik dan menatap Xing Bai. Murid mengaku bersalah. Master sekte, tolong hukum saya. Setelah melihat ke arah Chow Yi untuk waktu yang lama, Master sekte tiba-tiba berkata, Chow Yi memfitnah adik laki-lakinya dan pena tua penegakan. Sekarang, keluarkan dia dari sekte dan lumpuhkan budidayanya. Semua orang mengira Master sekte akan mengunci Chow Yi di penjara bawah tanah selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa dia akan langsung mengeluarkan Chow Yi dari sekte tersebut dan melumpuhkan budidayanya? Namun, karena Master sekte lah yang berbicara, tidak ada yang berani menanyainya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka merasa Chow Yi pantas mendapatkannya. Lagipula, dia bahkan telah memfitnah pena tua penegakan. Bukankah itu berarti mencari masalah dan mendapatkan apa yang pantas diterimanya? Mendengar kata-kata Sing Bai, Chow Yi benar-benar terjatuh ke tanah. Namun, pena tua penegakan tidak terlalu peduli. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memukul bagian atas kepala Chow Yi dengan telapak tangannya. Setelah melumpuhkan budidaya Chow Yi, dia segera memerintahkan seseorang untuk menyeret Chow Yi keluar. Selama proses ini, Li Muling yang baik hati awalnya ingin memohon atas nama Chow Yi. Namun, ketika dia memikirkan kekejaman dan metode tidak bermoral Chow Yi, dia pada akhirnya tidak menonjol. Baiklah, penyelidikan sudah selesai. Namun, saya harus memperingatkan semua orang. Saya harap semua orang menganggap ini sebagai peringatan dan tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Master Sekte Sing Bai memandang kerumunan dengan keseriusan yang tiada taraf. Murid mengerti. Para murid di aula buru-buru menjawab serempak. Setelah itu, sekelompok murid meninggalkan aula. Lin Long dan Li Muling mengikuti murid Green Peak lainnya kembali ke Green Peak. Meski keduanya tertinggal jauh dari yang lain, mereka tetap diam sepanjang jalan. Baru ketika mereka hendak mencapai puncak hijau barulah Li Muling akhirnya memecah keheningan. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar tidak mengolah seni yang murni volume rendah? Tentu saja tidak, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lalu kenapa kamu bisa mengalahkan senior Yu Yuan Wu? Apakah kamu ingat apa yang dikatakan penatua penegakan tadi? Itu karena itu, kata Lin Long. Oh, Li Muling menjawab dengan lembut. Namun, sepertinya dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Lin Long. Lin Long tidak melanjutkan penjelasannya. Memang benar dia tidak mengembangkan teknik yang murni karena dia tidak ingin menyakiti Li Muling. Namun, ia tak menyangka kekhawatirannya itu benar-benar menjadi kenyataan keesokan harinya. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan. Kalau tidak, dia akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Namun, meskipun dia tidak mengolahnya, dia selesai membaca volume bawah teknik yang murni. Setelah merenung beberapa saat, dia menyadari bahwa menggunakan dantian rekod juga dapat mencapai efek yang sama dengan volume yang lebih rendah dari teknik yang murni. Meskipun efeknya tidak sejelas teknik yang murni, namun bisa saja tercampur dan orang awam tidak akan bisa dengan mudah mengetahuinya. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan ketika dia menggunakan catatan dantian melawan Yu Yuan Wu. Selain itu, rekaman dantian yang dia gunakan dapat mencapai efek yang sama dengan volume rendah teknik yang murni. Tentu saja, dia bisa dengan mudah mengalahkan Yu Yuan Wu, yang tidak mahir dalam teknik yang murni. Karena dia tidak mengolah teknik yang murni volume rendah, dia secara alami tidak takut diselidiki oleh orang lain. Adapun mengapa dia membuat keributan dari puncak de Wu ke puncak matahari ungu dan mengumumkannya ke seluruh sekte, itu adalah memanfaatkan sekte matahari ungu untuk menghukum Cao Yi. Jika itu hanya puncak de Wu, mungkin satu kata dari Li Yiming akan cukup untuk membuat orang-orang dari puncak de Wu melepaskan Cao Yi. Jika itu yang terjadi, maka semua upaya ini akan sia-sia. Oleh karena itu, ia meminta untuk diselidiki di puncak matahari ungu. Namun, dia tidak menyangka Cao Yi begitu ingin bunuh diri sehingga dia bahkan menyinggung sesepuh disiplin setelah tiba di puncak matahari ungu. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Long tidak beristirahat. Sebaliknya, ia memeriksa kondisi tubuhnya. Pada saat ini, selain api spiritual es, ada benda lain di tubuhnya. Benda ini terlihat sangat berbeda dari api spiritual karena berbentuk bola kecil berwarna merah darah. Bola bundar kecil ini adalah salah satu esensi darah yang dari darah bola api. Bisa dikatakan itu adalah inti dari darah bola api. Lin Long menggunakan seni penjarahan tanpa akhir untuk menjarahnya dari darah bola api. Sejujurnya, apa yang dia lakukan tadi sangat berani. Jika Xing Bai mengetahuinya, dia akan terbunuh di tempat. Untungnya, seni penjarahan tanpa akhir memang mengesankan. Ditambah dengan ketenangannya, dia mampu menjarah esensi darah yang dalam situasi berbahaya seperti itu. Itu juga karena darah esensi yang inilah yang membuat mutiara api darah mempunyai reaksi yang sangat besar. Untungnya, ada dua esensi lain dari esensi darah yang di darah bola api. Kalau tidak, darah bola api akan hancur di tempat. Tentu saja, ini juga karena Lin Long sudah mengetahuinya sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani menjarah esensi darah yang alasan mengapa dia mengetahuinya secara alami karena dia pernah mendengar tentang darah bola api di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa darah bola api mengandung esensi darah yang namun, dia tidak menyangka darah bola api akan begitu dekat dengannya saat dia dilahirkan kembali. Ditambah dengan Art of Endless Plunder, dia tentu saja tidak ragu untuk mengambilnya. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar antara dia dan Xing Bai, dan fakta bahwa ada begitu banyak tetua di sekitar Xing Bai, dia mungkin telah mengambil ketiga esensi-esensi darah yang tidak perlu banyak bicara tentang efek magis dari esensi darah yang fakta bahwa itu adalah item yang ekstrim dapat memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Dengan esensi darah yang, kecepatan Lin Long dalam mengolah teknik yang murni secara alami akan lebih cepat. 169. Di balai penegakan hukum, masa sudah bubar. Hanya penatua penegakan hukum dan Master Sekte Xing Bai yang tersisa di ruang besar. Master Sekte, apa alasan dari fenomena aneh yang muncul di mutiara api darah tadi? Jejak kekhawatiran muncul di mata penatua penegakan hukum. Dari beberapa Master Sekte terakhir hingga sekarang, dia belum pernah melihat fenomena seperti itu dari mutiara api darah. Ini, aku juga tidak tahu. Saat aku memeriksa mutiara api darah tadi, aku menemukan bahwa energinya hanya melemah. Tidak ada yang lain. Xing Bai menggelengkan kepalanya. Saya baru saja memeriksa prajurit realm Master Beladiri, tetapi sebenarnya ada kehilangan energi. Master Sekte, bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Penatua penegakan hukum mengerutkan kening. Menurutku juga begitu. Hanya saja aku benar-benar tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Linlong. Jika dia memiliki metode budidaya yang jahat, mutiara api darah akan langsung bereaksi. Kata Xing Bai. Itu benar. Penatua penegakan hukum mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, namun, ketika saya memeriksa teknik yang murni Linlong, terjadi kecelakaan kecil. Kecelakaan apa? Xing Bai segera bertanya. Entah kenapa, tapi pada awalnya, sepertinya ada energi kuat yang menolak teknik hati jernih milikku. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang istimewa di tubuhnya, jadi aku segera meningkatkan masukan metode kultivasinya. Namun, setelah itu, saya tidak menemukan apapun. Kata Penatua penegakan hukum. Apakah begitu? Setelah hening beberapa saat, Xing Bai berkata, karena mutiara api darah tidak menemukan sesuatu yang istimewa, mungkin itu benar-benar kecelakaan. Namun, karena anak ini menimbulkan reaksi seperti itu, kita juga harus lebih memperhatikannya. Sekte Master, Anda benar. Saya akan lebih memperhatikan di masa depan. Penatua penegakan hukum mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar sebelum meninggalkan balai penegakan hukum. Karena mereka telah mendapatkan poin kontribusi yang cukup, Li Muli membawa Linlong ke Pagoda Penindas Iblis dua hari kemudian. Pagoda Penindas Setan terletak di belakang Puncak Ziang. Puncak Ziang juga merupakan satu-satunya jalan menuju Pagoda Penindas Iblis. Pada saat ini, Linlong sedang berdiri di atas tebing yang tampaknya memiliki kedalaman puluhan ribu kaki. Di bawah tebing itu diselimuti awan, dan sebuah pagoda terlihat samar-samar di awan. Pagoda itu tampak sangat besar, seolah setinggi tebing. Tidak hanya itu, Linlong tidak bisa melihat akhirnya secara sekilas. Seolah-olah lembah dalam yang membawa Pagoda ini sangat luas. Ini seharusnya merupakan efek dari runikmatics, pikir Linlong. Samar-samar dia bisa melihat Rune yang sangat dalam melintas di sekitar Pagoda. Adik laki-laki, ini adalah Pagoda Penyegel Yau dari Sekte Matahari Umu kita. Jangan terkecoh dengan luasnya. Anda tidak akan dapat mencapai tempat ini dari tempat lain. Anda hanya bisa berjalan kaki dari Puncak Ziang, alun-alun seni bela diri, dan melewati aula disiplin untuk mencapai tempat ini, kata Limuling. Meskipun dia sering melihat Pagoda Penekan Iblis, dia masih memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Linlong tahu mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Itu karena mereka terlalu kecil jika dibandingkan dengan Pagoda Penekan Iblis. Jika Linlong tidak memiliki jiwa yang begitu dalam di tubuhnya, dia juga akan merasa seperti semut. Ada total sembilan lantai di Pagoda Penekan Iblis. Yang terendah adalah lantai pertama, yang tertinggi adalah lantai sembilan, dan lantai terendah secara alami menekan jiwa para iblis mengerikan. Di setiap lantai, ada beberapa roh jahat yang dibentuk oleh aura iblis yang dipancarkan oleh jiwa iblis mengerikan. Semakin jauh kita turun, semakin banyak roh jahat, dan semakin kuat mereka. Dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa datang dan pergilah sesuka kita di lantai delapan dan sembilan, tapi kita harus berhati-hati saat turun ke bawah. Kita harus membentuk kelompok untuk masuk, kalau tidak kita akan mati dengan mudah. Mem, satu hal lagi. Pagoda Penekan Iblis ini hanya bisa dimasuki oleh para kultifator di bawah alam Marsial Lord. Jadi, jangan berharap ada kultifator kuat yang datang dan menyelamatkanmu jika kamu terjebak di dalam, kata Limuling. Mengapa demikian? Linlong mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, tidak ada seorang pun di sekte yang menjelaskan hal ini. Bagaimanapun, para kultifator di atas alam Master Bella Diri tidak dapat memasuki pagoda melalui tali ini. Limuling menunjuk ke ruang kosong di depan mereka. Linlong samar-samar bisa melihat tali berwarna hitam yang membentang dari tepi tebing hingga pagoda Penekan Iblis di depan mereka. Setiap tali itu panjangnya beberapa ratus kaki. Terlebih lagi, mereka penuh sesak, seolah-olah digunakan untuk memasang pagoda Penekan Iblis di lembah dalam di depan mereka. Ini adalah tali untuk memasuki pagoda. Ada tali seperti ini di mana-mana di tebing yang lebarnya hampir 3.000 kaki ini. Limuling menunjuk ke arah tebing yang sangat panjang dan sempit, lalu melanjutkan, Junior, jika kamu membentuk kelompok dengan seseorang, kamu harus memasuki pagoda di lokasi yang sama. Jika tidak, setelah memasuki pagoda, kamu tidak akan bersama-sama sekali. Titik, bagian dalam pagoda tidak sekecil yang terlihat di luar. Oh, Linlong dengan ringan mengangguk. Oke, Junior, ayo pergi. Setelah banyak bicara, jika kamu tidak memasuki pagoda Penekan Iblis secara pribadi, kamu tidak akan mengerti. Saat dia berbicara, Limuling dengan ringan melompat dan meraih tali di depan mereka. Linlong menirunya dan melakukan tindakan yang sama. Begitu dia menyentuh tali itu, beberapa tanda samar-samar muncul di permukaan tali. Kemudian, seolah-olah memiliki semacam daya tarik, ia langsung membawa Linlong ke pagoda Penekan Iblis yang jaraknya beberapa ratus kaki. Hampir dalam waktu beberapa saat, Linlong dan Limuling tiba di pagoda Penekan Iblis tingkat ke-9. Dari luar, tidak ada yang aneh dari pagoda Penekan Iblis selain kemisteriusannya. Namun, begitu mereka memasuki tingkat ke-9, hembusan angin dan pasir langsung menyerang mereka. Linlong mendonga dan melihat bahwa dia dan Limuling tampak berada di gurun tak berujung. Tidak ada dinding pagoda di sekitar mereka sama sekali. Seolah-olah mereka tidak memasuki pagoda, melainkan gurun pasir sungguhan. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong tidak tahu berapa banyak tempat seperti itu yang pernah dia lihat, jadi dia tidak tampak terkejut ketika mengetahui bahwa ini adalah ruang yang dibuka oleh susunan rahasia. Hal ini menyebabkan Limuling terlihat sedikit terkejut. Namun, dia segera menyembunyikan keterkejutannya dan berkata kepada Linlong, Junior, jangan tertipu oleh fakta bahwa gurun ini ada di dalam pagoda. Tidak mungkin bagimu untuk berjalan sampai akhir. Lalu bagaimana cara kita keluar dari pagoda ini? Linlong bertanya. Sederhana sekali, perlu beberapa istilah rahasia, kata Limuling sambil tersenyum. Segera, Limuling mengajarkan beberapa istilah rahasia kepada Linlong dan kemudian menjelaskannya satu per satu. Istilah rahasia pertama memungkinkan Anda untuk langsung pergi. Istilah rahasia berikut memungkinkan Anda untuk langsung menuju ke level yang lebih rendah. Namun, Anda hanya bisa naik paling banyak ke level kelima. Mengapa demikian? Linlong bertanya. Tentu saja, itu didirikan oleh leluhur agung yang menggunakan pagoda ini untuk menekan iblis. Lagi pula, semakin rendah kamu pergi, semakin kuat roh jahatnya. Jika kamu memilih untuk langsung menggunakan susunan rahasia, kamu mungkin akan dibunuh oleh roh-roh jahat bahkan sebelum Anda melihatnya. Meski begitu, saat ini di sekte kami, tidak ada yang berani menggunakan runik arai secara langsung untuk berteleportasi ke tingkat kelima. Bahkan Hua Houtian dan yang lainnya, yang berada di tiga besar daftar surga, tidak berani melakukannya, kata Limuling. Oh, Linlong menganggup dan kemudian bertanya lagi, jika kita tidak menggunakan runik arai, bagaimana kita bisa naik ke level berikutnya? Setiap level memiliki beberapa tempat yang menuju ke level berikutnya. Tempat-tempat ini biasanya sangat dalam. Namun, adik muda, mengapa kamu menanyakan hal ini? Mungkinkah kamu benar-benar ingin turun dan mengalaminya? Berbicara tentang ini, Limuling memandang Limlong dengan rasa ingin tahu. Tentu saja karena aku penasaran, kata Limlong sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Limuling bahwa dia ingin mencuri api roh. Tidak apa-apa jika kamu penasaran, tapi kamu sebaiknya tidak pergi dan mengalaminya. Roh-roh jahat di bawah ini sangat kuat. Jika kamu benar-benar ingin mengalaminya, cukup membentuk tim dan memasuki level ketujuh. Jangan, jangan turun, kata Limuling dengan wajah serius. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Limlong tersenyum dan kemudian bertanya, tingkat manakah dari pagoda ini yang dapat dimasuki oleh jenius terkuat seperti Hua Houtian. Limuling berpikir sejenak lalu berkata, menurutku ini level keempat. Terlebih lagi, mereka yang bisa mencapai level keempat juga harus membentuk tim dengan tiga besar daftar surga. Apakah begitu? Limlong mengangguk seolah dia mengerti. Namun, dia sedikit terkejut. Tampaknya level yang lebih rendah bukan sekadar level bahaya biasa. Setelah tinggal di sekte matahari ungu selama berhari-hari, dia sudah tahu bahwa tiga teratas daftar surga bukanlah orang biasa. Hati-hati, tiba-tiba, Limuling berteriak dan pada saat yang sama, dia menamparkan area di depan Limlong. Dengan suara teredam, hembusan asap hitam menyebar di depan Limlong dan sebuah benda kuning jatuh dari udara. Mata dan tangan Limlong cepat. Dia mengulurkan tangan dan meraih benda itu di tangannya. Terasa hangat. Ketika dia membuka tangannya, dia melihat itu adalah kristal kuning seukuran kuku. Ini seharusnya adalah esensi yang murni, bukan? Limlong berpikir. Dia bisa merasakan yang kimurni-murni yang memancar dari tubuhnya. Saudara muda, ini adalah esensi yang murni. Kita memasuki pagoda ini untuk esensi yang murni ini. Dengan itu, seni yang murni kita akan menjadi lebih murni dan kecepatan kultifasi kita akan lebih cepat. Jika tidak, siapa yang akan datang ke sini untuk menderita? Kata-kata Limuling membenarkan dugaan Limlong. Setelah jeda, Limuling melanjutkan, Namun, saudara muda, perhatianmu tidak boleh terganggu setelah memasuki pagoda ini. Jika tidak, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan disergap oleh roh jahat. Akan sangat buruk jika kamu terluka. Tentu saja, tidak masalah jika kamu terluka. Yang paling kamu takuti adalah mati di pagoda ini. Terlebih lagi, jangan lengah hanya karena pihak lain mudah untuk ditangani. Dengan, di lantai sembilan ini, jahat itu adalah yang paling lemah. Terima kasih atas nasihatmu, kakak senior. Linlong tersenyum. Sebenarnya, dia sudah memperhatikan roh jahat itu sejak lama. Jika Limuling tidak bergerak, dia juga bisa mengatasinya dalam sekejap mata. 170. Setelah Anda memasuki pagoda penyegel setan, formasi rune akan secara otomatis mengurangi poin kontribusi Anda. Tidak perlu membayar poin kontribusi satu per satu. Setelah poin kontribusi Anda tidak mencukupi, formasi rune akan segera mengirim Anda keluar dari pagoda penyegel setan. Menurut Limuling, sekte tersebut tidak mengetahui berapa poin kontribusi yang dikurangi, hanya jumlah totalnya. Linlong tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak tahu mengapa pendiri sekte matahari ungu merancang ini. Dengan sangat cepat, keduanya bertemu dengan roh jahat lainnya. Roh jahat ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya masih berupa asap, namun yang ini sudah mengembun menjadi wujud manusia. Tapi itu hanya sebagai perbandingan. Ia bahkan tidak bisa menyembunyikan kiesensi yang murni di dadanya, jadi bagaimana ia bisa kuat? Roh-roh jahat suka memakan darah segar manusia, jadi ketika melihat Linlong dan Limuling, ia langsung menerkam. Tapi itu sama sekali tidak bisa menahan telapak tangan Limuling. Saat telapak tangan Limuling mendarat, langsung menghilang seperti sebelumnya. Pure yang esenski juga jatuh dari tubuhnya. Limuling mengambil pure yang esenski dan tersenyum bahagia. Adik laki-laki, satu untuk kita masing-masing. Ini awal yang baik. Tentu saja, Linlong tersenyum tipis. Kemudian, keduanya melanjutkan mencari roh jahat di tingkat ke-9. Seperti yang dikatakan Limuling, roh jahat pada tingkat ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Setelah berjalan selama dua jam, ancaman terbesar hanyalah lima roh jahat biasa yang mengelilingi mereka. Namun kelima roh jahat ini hanya dapat menahan mereka sebentar sebelum mereka semua dilenyapkan. Tapi gurun ini sungguh aneh. Secara logika, seharusnya ada banyak orang dari sekte matahari ungu yang memasuki tingkat ke-9, tetapi setelah berjalan begitu lama, mereka sebenarnya tidak bertemu satu orang pun. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat dan rasakan adalah gurun tak berujung dan angin aneh yang sesekali bertiup. Saat itu, Limuling tiba-tiba menunjuk ke sebuah gurun di depan mereka. Adik laki-laki, itu seharusnya menjadi pintu masuk ke level berikutnya. Benar-benar, Linlong berkata sambil melihat ke arah itu dengan serius. Gurunnya agak landai ke bawah. Di titik terendah, ada tanda samar berkedip, membentuk-bentuk pintu. Kakak senior, ayo turun dan melihat, kata Linlong. Meskipun tingkat ke-9 aman, menurutnya, tingkat perolehan pura yang esenski terlalu lambat. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Yah, ayo pergi dan lihat. Limuling sepertinya tertarik, jadi dia menganggup dan menyetujui saran Linlong. Kakak senior, secara umum, ada berapa banyak pintu masuk seperti ini di setiap level? Linlong bertanya sambil berjalan. Sulit mengatakannya. Ambil contoh lantai ini, tadi ada yang menghitung secara khusus dan bilang ada tujuh, tapi belakangan terbukti salah dan seharusnya ada sepuluh. Namun, jawaban seperti itu adalah nanti dibantah. Singkatnya, sangat tidak pasti. Pokoknya tidak akan ada yang kurang, kata Limuling. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah sampai di pintu masuk. Setelah saling memandang, keduanya berjalan ke pintu masuk pada saat bersamaan. Linlong merasakan cahaya tiba-tiba berubah, dan dia berada di tempat lain. Masih ada gurun di depannya. Bedanya, cahayanya lebih redup dari sebelumnya. Terlebih lagi, tempat mereka berdiri tampak seperti sebuah kotak kecil yang dilapisi dengan batu bata biru. Di depan alun-alun kecil, ada beberapa sosok buram yang tampak berjalan ke arah mereka. Melihat keraguan di mata Linlong, Limuling segera berkata, Adik, ada kotak kecil seperti ini di setiap pintu masuk. Biasanya, roh jahat tidak akan muncul di tempat ini. Ini adalah tempat bagi kami para murid untuk beristirahat. Linlong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, beberapa orang juga berjalan di depan mereka. Berjalan di depan adalah seorang wanita. Di gurun seperti itu, dia sebenarnya mengenakan gaun putih panjang. Meski gaunnya aneh, jika dipadukan dengan wajah cantik dan sosok langsingnya, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Namun, ekspresi wanita ini dingin, dan dia secara alami menunjukkan ekspresi bangga. Sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya tersenyum. Dari segi kepribadian, dibandingkan dengan Limuling, bisa dikatakan mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di belakang wanita ini ada dua murid dari sekte tersebut. Keduanya tampak berusia dua puluhan. Saat mereka berjalan, salah satu dari mereka tersenyum pahit dan berkata, Saudari Mudai, kami hanya berdebat dengan Saudara Mudaliang. Kami tidak merebut roh jahat milik Saudara Mudaliang. Orang lain juga berkata, Benar, Saudari Mudai, tolong biarkan kami pergi. Pada saat ini, wanita itu berbalik dan menatap mereka berdua dengan dingin. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri, dan ada saksinya. Apa gunanya berdalih? Jika Anda tidak mengurangi poin kontribusi Anda di sini, saya pasti akan melaporkannya kepada penatua penegakan. Anda dapat memilih di antara dua opsi ini. Saudari Junior Yi, poin kontribusi ini diperoleh dengan susah payah. Bagaimana Anda bisa mengurangi begitu banyak poin kontribusi kami sekaligus? Setidaknya kurangi sedikit. Benar, Saudari Mudai, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Mereka berdua memohon dengan getir, tapi wanita ini tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, setelah angka 10, jika Anda tidak mengurangi poin kontribusi Anda secara otomatis, saya tidak punya pilihan selain melaporkannya kepada penatua penegakan. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa membujuk wanita ini, jadi mereka hanya bisa mulai mengurangi poin kontribusi mereka dengan senyuman pahit. Dengan sangat cepat, serangkaian Rune muncul di samping mereka berdua. Rune ini membentuk beberapa kata. Linlong dapat melihat bahwa keduanya benar-benar telah mengurangi poin kontribusinya. Setelah dikurangi 2000 poin kontribusi dari setiap orang, ini bukanlah jumlah yang kecil untuk rata-rata orang. Tidak mengherankan jika mereka berdua mengerutkan kening. Siapa yang tahu berapa hari yang diperlukan bagi mereka untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Tentu saja, Linlong sekarang dapat melihat bahwa kekuatan wanita ini peringkat ke-9. Di seluruh sekte matahari ungu, Linlong tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang ini. Tentu saja, Linlong sekarang dapat melihat bahwa kekuatan wanita ini berada pada tahap awal alam Master Bella Diri peringkat ke-9. Di seluruh sekte matahari ungu, Linlong tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa orang ini. Dia pastinya adalah Nangong Yi, murid terkuat dari puncak Lingxiang, yang berada di urutan kedua setelah Hua Houtian di daftar langit. Dikatakan bahwa dia adalah pemimpin penegakan sekte matahari ungu dan bertanggung jawab atas masalah-masalah di dalam pagoda penakluk setan. Meskipun dia bukan murid penatua penegakan, caranya melakukan sesuatu sebanding dengan cara penatua penegakan. Linlong bisa melihat sisi dirinya dari cara dia menghukum mereka berdua. Namun sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat wanita ini. Setelah mereka berdua pergi, Li Muling tersenyum pada wanita itu dan berkata, kakak senior Yi, sudah lama tidak bertemu. Wanita ini secara alami telah melihat Li Muling jauh sebelumnya. Saat ini, dia menoleh dan menganggup ke arah Li Muling. Adik perempuan Muling. Kakak senior Yi, ini kakak mudaku Linlong. Kamu seharusnya mengenalnya, kan? Li Muling menunjuk Linlong dan memperkenalkannya. Saat dia mengatakan ini, Li Muling merasa sedikit bangga. Lagi pula, kakak mudanya telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Mendengar perkataan Li Muling, Namong Yi melirik Linlong. Namun, itu hanya sesaat sebelum tatapannya segera kembali ke Li Muling. N, jawabnya lembut. Dia sama sekali tidak peduli pada orang seperti Linlong. Setelah itu, keduanya bertukar kata lagi sebelum pergi. Bagaimana menurutmu, kakak muda? Apakah kakak senior Yi cantik? Setelah Namong Yi pergi, Li Muling segera berbalik bertanya pada Linlong. Tentu saja, jawab Linlong. Bagaimana dengan saya? Li Muling bertanya lagi. Saat ini, wajahnya tampak menunjukkan ekspresi penuh harapan. Bahkan, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun ekspresi ini menghilang dalam sekejap, bagaimana mungkin Linlong tidak menyadarinya? Linlong tidak bisa menahan senyum. Kamu juga cantik. Benar-benar, mendengar hal tersebut, senyuman Li Muling yang baru saja menghilang langsung bersemi kembali. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, kalau begitu, kakak senior Yi atau aku, siapa yang lebih cantik? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Linlong tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, Li Muling segera menatap Linlong dengan mata terbuka lebar. Bagaimana denganmu? Kalian masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Kalian berdua adalah gadis yang sangat menarik, kata Linlong jujur. Benar-benar, lalu, jika kamu harus memilih di antara kami berdua, siapa yang akan kamu pilih? Li Muling mengedipkan matanya. Tidak bisakah aku menjawab ini? Linlong sedikit terdiam. Tidak, Li Muling langsung menolak. Kalau begitu, bolehkah aku mengajak kalian berdua? Linlong bertanya. Tidak, kamu harus memilih salah satu dari keduanya. Li Muling meraih lengan Linlong, tampak seolah dia tidak akan menyerah sampai dia menjawab. Ahem, lalu apakah kakak senior ingin menikah denganku, Linlong? Siapa bilang aku ingin menikah denganmu? Wajah kecil Li Muling langsung memerah. Dia langsung berargumen, saya hanya ingin bertanya siapa yang lebih populer antara saya dan kakak senior Yi. Begitukah? Kenapa aku merasa kamu mengatakan satu hal tetapi mengatakan hal lain? Linlong mencibir. Puff, siapa yang mau menikah denganmu? Li Muling tidak berkulit tebal seperti Linlong. Dia segera lari. Siapa yang tahu begitu dia bergegas keluar dari alun-alun, dia akan langsung berteriak. Ternyata roh jahat tiba-tiba muncul dari samping. Roh jahat ini jelas telah mengembun menjadi bentuk manusia dan kekuatannya setidaknya berada pada tahap awal alam Master Bella Diri. Tentu saja, meski tiba-tiba muncul, roh jahat ini bukanlah tandingan Li Muling. Bagaimanapun juga, kekuatan Li Muling jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Setelah menyerang roh jahat beberapa kali, roh jahat itu langsung dimusnahkan. Namun, dari sini, terlihat bahwa lantai 8 jauh lebih berbahaya daripada lantai 9. Bagaimanapun, ini masih merupakan pintu masuk. Tentu saja, itu hanya sedikit lebih berbahaya. Bagi Linlong dan Li Muling, hal itu masih belum terlalu menjadi ancaman. Kemudian, mereka berdua mulai memburu roh jahat di lantai 8. Dan kenyataan membuktikan bahwa roh jahat di lantai 8 sama sekali bukan ancaman bagi mereka berdua. Setelah tinggal di sana sepanjang hari, mereka hampir menghabiskan semua poin kontribusinya. Kemudian, mereka bersiap untuk meninggalkan pagoda penakluk iblis. Esensi yang murni yang mereka peroleh secara alami dapat membantu Linlong meningkatkan kekuatannya. Peningkatan ini tidak hanya pada skill yang murni, tetapi juga pada kekuatannya secara keseluruhan. Semakin lama mereka tinggal di sana, Linlong semakin merasakan teror dari lantai paling bawah. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan realm master bela diri peringkat 9, memasuki lantai paling bawah berarti mendekati kematian. Api spiritual kemungkinan besar berada di lantai paling bawah. Dengan kata lain, dia harus segera meningkatkan kekuatannya ke alam master bela diri peringkat 9. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghilangkan api spiritualnya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus memburu roh jahat di pagoda penakluk iblis dan menggunakan esensi yang murni untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, poin kontribusi telah menjadi masalah bagi Linlong. Meskipun dia dapat memperoleh poin kontribusi lebih cepat daripada yang lain dengan menyelesaikan tugas, itu hanyalah setetes air baginya sekarang. Apakah tidak ada cara lain? Linlong merenung. Saat ini, dia datang ke alun-alun kecil bersama Limuling dan melihat sekelompok orang tidak jauh dari situ. Situasi ini sangat normal. Namun, penampilan aneh orang di tengah menarik perhatian Linlong. Pasalnya, ia sebenarnya mengenakan topeng dan jubah panjang yang longgar, seolah tak ingin orang lain mengenalinya.